Wiro Sableng 157, Nyawa Titipan Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Nyawa Titipan Sama dengan 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 Tiba-tiba satu benda putih melesat di udara Cakra mentari yang tengah mengenakan pakaian dan bersiap-siap tinggalkan tempat itu berteriak kaget Saat itu juga tubuh pemuda yang masih bertelanjang bulat itu bergetar hebat oleh satu hawa panas yang seperti hendak melelehkan tubuhnya mulai dari batok kepala sampai ke telapak kaki Luar biasanya cakra mentari mendengar satu suara berucap dari dalam tubuhnya sendiri Anak manusia bernama cakra mentari Aku menitipkan nyawaku di dalam tubuhmu Satu malam hari Gurun pasir tar di barat laut daratan India diselimuti kegelapan dan kesunyian Tak ada rembulan tak tampak bintang Bahkan tiupan angin gurun yang biasanya disertai suara menderu saat itu nyaris tak terdengar sama sekali Di dalam sebuah ruang batu hitam terletak di bawah gurun pasir yang jalan masuk berupa pintu rahasia dijaga 10 hersi berpakaian putih Hersi ketua handawa abitar tengah duduk himat bersamadi Ini adalah malam kedua dia melakukan samadi dan sebegitu jauh Walau ada getaran-getaran halus menjalari sekujur tubuhnya namun dia belum mampu mendapat hubungan batin dengan alam gaib Belum juga mendapat petunjuk dari para dewa Beberapa malam sebelumnya hersi handawa abitar bermimpi Dalam mimpi dia melihat satu cahaya putih sangat terang menyelaukan mata Saat cahaya muncul terdengar suara bergema penuh wibawa Hersi handawa abitar Bersamadilah Bersamadilah Kelakau akan mendapat petunjuk untuk satu kera menyelamatkan banyak manusia tidak berdosa di satu negeri yang jauh dari sini Suara lenyap, cahaya terang menyelaukan ikut sirna Kejadian mimpi itu dialami Seng Resi sampai tiga malam berturut-turut Mimpi adalah salah satu dari setian banyak jalur petunjuk para dewa Seng Resi membatin dalam merenung arti mimpinya Karenanya sejak malam kemarin dia mulai melakukan samadi dan terus tetap husuk sampai malam kedua walau petunjuk belum muncul Malam ketiga Selewatnya tengah malam, menjelang dini hari, di langit gelap sebelah timur mendadak terlihat tujuh titik putih bersinar terang Melayang berarak di atas gulun pasir tar menuju ke barat laut Pada saat berada di sekitar lorong batu tempat kediaman resi handawa abitar berada, tujuh titik putih menukik ke bawah Lenyap masuk ke dalam gulun pasir, menembus bebatuan tebal Meninggalkan kabut tipis ke bawah memancarkan bau harum kemenyan sejauh ratusan tombak Suasana menjadi terasa angker sewaktu di kejauhan terdengar suara raung puluhan serigala gurun Di dalam goa tempatnya bersamadi, kelopak mater si handawa abitar bergetar bergerak-gerak Walau matanya masih terpicing namun ada tujuh cahaya aneh membuat dia merasa sangat silau Selain itu hidungnya mencium semerbak bau kemenyan yang terbakar Sang resi merasa tengkuknya dingin Seumur hidup baru kali ini dia mengalami hal seperti ini Dewa Batara, apakah kau datang memberi petunjuk ucap sang resi dalam hati Tujuh cahaya terang semakin menyilaukan Membuat sang resi gerakan kepala ke belakang sambil merapal doa Pada pertengahan doa cahaya silau menghilang Di ujung doa cahaya tersebut akhirnya lenyap Resi handawa abitar lepas nafas lega dan perlahan-lahan buka kedua matanya Pandangannya langsung membentur tujuh manusia katai yang berdiri berjajar di depan tembok ruangan samadhi Tujuh manusia katai ini mengenakan pakaian selempang kain putih Semua memakai sorban putih dengan wajah tertutup kumis, janggut dan berwok hitam lebat berkilat Pertanda walau mereka bertubuh kecil tapi usia mereka rata-rata mungkin di atas 80 tahunan Yang hebatnya, sorban di kepala tujuh manusia katai memancarkan cahaya putih sejuk, indah dipandang Dewa Batara penuh kuasa Bagaimana tujuh manusia katai tak dikenal bisa menyusup masuk ke dalam ruangan ini membatin resi handawa abitar Ketika lebih diperhatikan baru sehresi menyadari kalau tujuh manusia katai itu sama sekali tidak menjejakan kaki di lantai batu Telapak kaki mereka tergantung dan berada seujung kuku di atas batu gua Tujuh manusia katai berselampang kain putih menggerakkan tangan membuka sorban masing-masing Lalu membungkuk dalam memberi penghormatan pada resi handawa abitar Yang diberi penghormatan cepat-cepat bangkit berdiri lalu balas menghormat dengan membungkuk pula Tujuh manusia katai kenakan sorban kembali Setelah meluruskan tubuh, sambil mengulung senyum resi handawa abitar menyapa dengan suara lembut Sahabat bertujuh Kalian pastilah orang-orang yang diberkai para dewa hingga bersedia dan mampu datang ke tempatku yang buruk ini Mohon aku diberitahu kalian ini siapa, datang dari mana dan ada keperluan apa menemui diriku Manusia katai di sebelah tengah maju dua langkah Malah yang satu kuku di atas lantai batu lalu menjawab Suaranya halus tapi menimbulkan gemadi ruang batu itu Lalu bahasa yang diucapkannya adalah aneh, sama sekali tidak dimengerti oleh resi handawa abitar Sahabat yang bicara, harap dimaafkan Aku tidak mengerti bahasa yang kau bicarakan Si manusia katai tadi masih terus bicaranya rocos kalau tidak diberi tanda oleh teman di samping kanannya dengan sikutan Teman yang mengingatkan ini lalu maju ke depan Yang tadi bicara kembali ke tempat tegak semula Resi yang mulia, mohon maafmu Sahabat kita tadi bicara dalam bahasa roh Biar sekarang aku yang mewakili Resi handawa abitar mengangguk-angguk sambil tersenyum Dia mengulurkan tangan dengan telapak terkembang sebagai tanda mempersilahkan manusia katai di hadapannya meneruskan ucapan Resi yang mulia, kami bertujuh tidak bernama Datang dari negeri alam gaib, jauh di atas atap langit ketujuh Kami datang sebagai utusan Seng Kebenaran, Dewa Batara Maha Agung, ucap resi handawa abitar Manusia katai tadi lanjutkan ucapan Kami datang membawa sebuah benda berupa sebilah pedang sakti mandraguna bernama Pedang Bulan Sabit Seng Kebenaran meminta kami untuk menyerahkan pedang ini kepada resi yang mulia Habis berkata begitu manusia katai ini luruskan dua tangan ke depan, telapak dikembangkan dan saling dirapatkan Mulut yang berkumis berkomat kamit beberapa kali Tiba-tiba ada sinar putih yang keluar membayang dari dadanya Sinar ini kemudian bergerak ke atas, memecah jadi dua dan meluncur pada lengan kiri kanan Begitu sinar mencapai dua telapak tangan yang terbuka, sinar memancar lebih terang Didahului suara menyeru wapai suara genta bertalu tau-tau di atas dua telapak tangan itu telah tergeletak melintang sebilah pedang Senjata ini panjangnya hanya tiga jengkal Satu jengkal dalam bentuk gagang terbuat dari gading gajah dan dua jengkal berupa sarung berkeluk yang juga terbuat dari gading dihias tebaran batu permata berlian Gagang dan sarung pedang ditambah batu-batu berlian memancarkan cahaya putih menakjubkan Dengan gerak perlahan dan penuh himat manusia katai menarik gagang dan sarung pedang Sesaat kemudian pedang telah keluar dari sarungnya Pedang dan sarung diacungkan ke atas Pedang bulat sabit ini bentuknya benar-benar menyerupai bulan sabit, pendek berkeluk, memancarkan cahaya putih terang indah sekali Laksana bulat sabit di langit lepas memancarkan cahayanya ke bumi Setelah merasa resi handawa abitar melihat senjata itu dengan seksama Manusia katai masukkan kembali pedang bulan sabit ke dalam sarung lalu dia melangkah ke hadapan Seng Resi Resi yang mulia Seng kebenaran meminta agar kami menyerahkan pedang bulat sabit ini pada yang mulia Sahabat, bagaimana mungkin Mana aku berani berlaku lancang menerima senjata bertuah sakti mandraguna itu Resi yang mulia Jangan menolak karena ini semua adalah atas kehendak para dewa Untuk beberapa ketika resi handawa abitar terdiam mendengar ucapan manusia kaya itu Lalu dia tundukkan kepala dan berkata Kalau memang ini kehendak dewa, aku yang rendah mana berani menampik Resi yang mulia Seng kebenaran berpesan Pedang bulan sabit adalah satu-satunya senjata yang mampu menghancurkan makhluk jahat yang selama ini gentayangan di satu negeri jauh Makhluk ini telah mencuri sebuah kitab bernama Kitab Jagat Pusaka Dewa Menggantikannya dengan satu kitab jahat dan palsu bernama Kitab Jagat Pusaka Alam Gait Memperalat dan memperbudak seorang budak yang tak berbosa Hanya karena ingin menguasai satu ilmu kesaktian sangat dahsyat yang kelakakan disedotnya dari tubuh si pemuda Aku resi handawa abitar menjunjung tinggi setiap sabda perintah para dewa Namun apakah keterkaitan diriku dengan kejahatan yang terjadi di negeri orang jauh itu? Dan mengapa aku yang harus menerima pedang? Apa yang harus aku lakukan karena yang mulia, makhluk jahat itu berasal dari negeri ini? Jawaban manusia katai membuat resi handawa abitar jadi berubah raut mukanya Dia lantas bertanya Siapakah makhluk jahat itu gerangan adanya? Seng kebenaran tidak memberitahu Seng kebenaran hanya berpesan bahwa resi yang mulia satu-satunya orang yang bisa menumpas makhluk jahat tersebut dan menyelamatkan manusia dari kejahatan keji Karena kalau dia berhasil mendapatkan ilmu kesaktian kitab jagad pusaka alam get maka sebagian dunia ini akan tenggelam dalam kejahatan yang dilakukannya Selain itu Seng kebenaran juga berpesan Petunjuk lebih jauh bisa didapat jika resi yang mulia melakukan sama dimulai pertengahan malam besok dan meletakkan pedang bulan sabit di atas pangkuan yang mulia Resi handawa abitar menarik nafas panjang berulang kali Aku tidak pernah membayangkan akan mengalami kejadian seperti ini Aku tunduk kepada para dewa Aku wajib melaksanakan apa yang menjadi pesan para dewa Termasuk Seng kebenaran Siapapun dia adanya Resi handawa abitar ulurkan dua tangan Menyambut pedang bulan sabit yang diangsurkan manusia katai kearahnya Hawa luar biasa sejuk mengalir dari dalam pedang sakti ke tangan resi handawa abitar Hawa ini terus menjalar memasuki sekujur tubuhnya Mulai dari kepala sampai ke kaki Dewa Maha Agung Dewa Maha Agung Ucap Seng resi berulang kali Tengah dia mengucap begitu rupa tiba-tiba ada selarik cahaya putih menebar seperti tirai Ketika cahaya itu sirna, tujuh manusia katai tak ada lagi dalam ruangan Dewa Maha Agung Kata resi handawa abitar sambil membungkuk berulang kali dua tengah malam Keesokan harinya resi handawa abitar sesuai pesan yang diterima dari Seng Kebenaran melalui tujuh manusia katai mulai melakukan samadhi Pedang bulan sabit diletakkan di atas pangkuan dialas dengan sehelai permadani kecil berbunga-bunga merah dan hijau Kalau malam sebelumnya tak ada bintang tak ada rembulan maka malam ini begitu banyak bintang gumintang bertabur indah di langit dan rembulan berbentuk sabit ikut menghias menambah keelokan malam Memasuki dini hari, udara dalam goa yang tadinya dingin kini mulai terasa hangat Pedang bulan sabit di atas pangkuan memancarkan cahaya lebih benderang Pakaian selempang kain biru resi handawa lembab oleh keringat Wajah dipenuhi butir-butir keringat sementara alis, kumis dan berwoknya yang putih seperti kapas berubah menjadi kaku Hersi ini berusaha mengatur jalan nafasnya yang tiba-tiba tidak terkendali Dadanya mulai bergebar Ada satu kekuatan dari luar yang berusaha memutus samadinya Saat itulah dari pedang bulan sabit tiba-tiba memancar keluar satu hawa sejuk, melindungi tubuh sehersi dari kekuatan jahat yang hendak mencelakakan Begitu gengguan lenyap, dalam samadinya resi handawa abitar melihat satu tabir asap keluar dari lantai goa, naik ke atas membentuk dinding putih Di dinding putih kemudian muncul pemandangan di sebuah ruangan batu di goa binaker Hersi handawa abitar mengenali, itu adalah ruangan rahasia di mana sebuah patung kuna bernama patung kamasutrat pernah disimpan kemudian lenyap dicuri orang Dalam samadinya saat itu saya resi melihat di ruangan itu berdiri sosok resi kepala Mirpur Petrol menggunakan pakaian selempang kain putih tanpa kusut Sosoknya begitu nyata dan ketika dia bicara suaranya begitu jelas Resi ketua, kalau begitu ucapan resi ketua berikan kesempatan pada saya untuk menebus dosa Habis berucap resi Mirpur Petrol melompat ke arah tembok ruangan sebelah kanan Kepalanya dibenturkan dengan tembok batu, mengeluarkan suara menggidikan kepala itu rengkah Sosok sang resi terkapar jatuh Tak selang berapa lama di dinding putih muncul kembali peruju dan Mirpur Petrol tergeletak di lantai goa Tiba-tiba dari tubuh resi kepala keluar sesosok samar laki-laki berpakaian hitam Di tangan kanan orang ini memegang sebuah patung kecil di batu berwarna abu-abu kehitaman Patung memancarkan cahaya merah Sosok samar hitam berkelebat ke arah lubang di atas atap goa dan lenyap Kisah ini dapat diikuti lebih jelas dalam serial Wiro Sableng sebelumnya berjudul Petaka Patung Kamasutra Titik Apalah yang terlihat di dinding putih dalam sama dirasi handawa ternyata masih berkelanjutan Kini muncul sebuah titik kuning Makin lama makin besar dan tambah bercahaya menyerupai sebuah kepingan logam Begitu kepingan logam kuning ini berubah sebesar jari kelingking tiba-tiba pedang bulan sabit yang ada di pangkuan resi handawa bergerak keluar dari sarungnya Senjata sakti mandraguna ini melayang ke atas, bergerak ke arah dinding putih dan menusuk kepingan logam kuning Kepingan logam nampak berubah seperti bara api Di kejauhan saat itu juga terdengar raungan manusia Kepingan logam kembali ke warna aslinya, melesat ke udara lalu ada satu tangan gadis jelita menjangkau kepingan logam kuning itu dan memasukkannya kebalik pakaian biru yang dikenakannya Pedang bulan sabit melayang turun dari dinding putih lalu masuk kembali ke dalam sarungnya Dinding putih berubah lagi menjadi tabir asap, turun ke bawah dan masuk lenyap di lantai ruangan Tubuh resi handawa abitar bergoncang keras Lalu diam tak bergerak, seolah tak bernafas Hawa sejuk seperti tadi kembali keluar dari pedang bulan sabit yang ada di pangkuan masuk ke dalam tubuh resi handawa abitar Sekujur tubuhnya yang tegang berangsur kendur Rambut, alis serta janggutnya yang tadi kaku kini kembali menjulai lembut Perlahan-lahan resi ini buka kedua matanya Lama dia memandang tak berkesep ke dinding batu hitam di hadapannya Dia ingat kejadian lebih setahun silam Suara hatinya mulai membatin Resi nirpur petel kau menipuku Aku berlaku ayal hingga bisa tertipu Kau sesungguhnya tidak tewas bunuh diri membenturkan kepala kedindin batu gua wabinaker Kau pergunakan ilmu sembunyi dalam lorong roh untuk menyesatkan pandangan mata Kau mempergunakan ilmu kesaktian masuk ke dalam alam roh melalui jahzat kentara yang aku tahu hanya ada di dalam kitabajaran orang-orang sesat Ilmu itu kau pergunakan untuk mencuri patung kamasutra, memasuk menyembunyikannya dalam tubuhmu Lalu kau mengirim seseorang secara gaib untuk mengambil patung itu dari dalam tubuhmu Setelah itu kau kabur melenyapkan diri dari dalam gua wabinaker Apa maksud tujuan perbuatanmu? Menebar kejahatan keji seperti yang dikatakan manusia kata utusan seng kebenaran demi untuk mendapatkan ilmu kesaktian dasyat yang bakal kau sedot dari tubuh pemuda yang kau perbudak? Aku tiba-tiba saja ingat satu hal Ketika kau tergeletak di lantai gua wabinaker Tongkat emasmu tidak terlihat Berarti kau telah memasukkan dan menyembunyikan di dalam tubuhmu Kepingan logam kuning yang aku lihat di dalam sama dibukankah itu gompalan tongkat saktimu yang terbuat dari emas resihan dawa abitar menarik nafas panjang lalu suara batinnya kembali bicara Pedang bulan sabit menusuk kepingan logam kuning Agaknya ini merupakan satu pasan aku harus melakukan hai itu Gadis berbaju biru Aku harus menemuimu karena aku perlu bantuanmu Kau memiliki logam kuning itu Walau ujumu seperti manusia biasa namun aku punya firasat kalau dirimu adalah mahluk dari alam gaib Namun aku tidak mau kesalahan tangan Aku terpaksa melakukan sesuatu Mudah-mudahan aku tidak akan menyakiti dirimu Dengan hati-hati resihan dawa abitar lipat permadani kecil untuk membungkus pedang bulan sabit lalu menaruhnya dalam sebuah cegukan batu di dinding kamar tidur Sebuah ruangan batu di sebelah ruangan samadhi Menjelang Fajar menyingsing dia kembali ke ruang samadhi membawa dua buah benda Benda pertama adalah sebuah pendupaan berisi puluhan batu kecil seujung ibu jari Benda kedua sebuah tongkat berlekuk terbuat dari batu biru Pendupaan diletakkan di lantai batu Lalu ujung tongkat didekatkan ke mulut dan ditiup satu kali Ujung tongkat kemudian dimasukkan ke dalam pendupaan Satu cahaya biru bergemerlap Wus kejap itu juga puluhan batu di dalam pendupaan berubah menjadi bara api menyala Tongkat ditarik sedikit lalu diletakkan di bibir pendupaan Bau harum setanggi serta merta memenuhi ruangan Setelah menaruh tongkat batu biru berkeluk di lantai batu di samping kanannya resihan dawa abitar mulai melakukan samadhi Biasanya setiap bersama di dua tangan sang resi diletakkan di atas dua paha atau dua telapak tangan ditempelkan di dada Namun sekali ini dua tangan diulur ke depan setinggi dada dengan telapak terbuka menghadap ke atas Tidak sampai sepenghisapan rokok dua tangan sang resi tampak bergetar Tangan kanan perlahan-lahan naik sedikit ke atas Keraak terdengar suara patahan benda keras Tak selang berapa lama sebuah benda kuning entah dari mana datangnya melayang jatuh ke atas telapak tangan kanan resihan dawa abitar Untuk beberapa lamanya tangan itu bergetar dan terbungkus cahaya kuning Seng resi hentikan samadhi Langsung memperhatikan telapak tangan kanan Benda yang ada di atas telapak tangan itu ternyata patahan dari satu ketinggong pala nemas Resihan dawa lepas nafas lega Aku melihat lebih nyata Kepingan ini memang berasal dari tongkat sakti milik resi nirpur petel Pertanda dia memang tidak tewas bunuh diri Dia berkeliaran di dunia sana Gadis salam gaib Aku harus segera menemuimu Resihan dawa letakkan ujung tongkat biru di atas pendupaan Serta bertabara api menyala di dalam pendupaan padam Kembali ke bentuk semula, batu-batu sebesar ujung kuku Dengan menenteng tongkat biru resihan dawa melangkah ke dinding batu sebelah kiri Ujung tongkat diketukan ke salah satu bagian dinding Salah satu bagian batu membuka membentuk pintu Di luar pintu 10 resi berpakaian putih membungkuk hormat begitu resi ketua handawa abitar lewat di depan mereka Sebelum pergi resi ketua ini berkata pada mereka Jaga tempat ini baik-baik Jangan boleh siapapun masuk ke dalam goa Jika terjadi apa-apa cepat beritahu aku melalui genta bumi langit Genta bumi langit adalah sebuah lonceng sakti besar tapi sangat tipis terbuat dari emas murni yang disimpan di sebuah lorong rahasia Bila genta ini ditalu maka suaranya akan sampai ke telinga orang yang dituju sekalipun dia berada sangat jauh 10 resi membungkuk sambil merapal doa Pintu batu kembali menutup Di luar goa fajar belum menyingsing Gurun pasir tar masih diselimuti kegelapan Resi handawa abitar acungkan tongkat biru ke udara Saat itu juga tubuhnya terangkat ke atas lalu melesat laksana terbang ke arah timur Di tangan kiri dia memegang patahan kepingan emas yang tadi didapatnya secara guide Benda ini menjadi kemudik ke arah mana dia harus menuju di gun pasir tengger Satu tempat yang sangat jauh dari gun pasir tar Purnama yang tengah berusaha menyelamatkan diri agar tidak bisa putopan Gadis dari alam gepla tanah silam ini sengaja mengeluarkan rohnya dan tubuh kasar Sementara dia berada di alam roh sosok kasarnya masih terbaring di pedataran pasir Selagi dia merasa aman tiba-tiba gadis ini menyaksikan dan mendengar gompalan tongkat makhluk Tanpa wajah yang disimpannya di balik pakaian berderak patah menjadi dua potong Potongan pertama tetap berada di balik pakaian biru Sementara potongan kedua dengan kecepatan luar biasa melesat ke udara Melayang bercahaya ke jurusan barat hingga akhirnya lenyap dari pemandangan Apalah yang terjadi pikir Purnama Siapa yang mematah dan membawa lari potongan gompalan tongkat emas itu Aku harus segera kembali masuk ke dalam jazadku Tak selang berapa lama setelah kepergian resi handawa abitar Bersamaan dengan menyembulnya mentari di ufuk timur Satu bayangan putih berkelebat masuk ke dalam lorong batu di perut guntar Disertai barki blatnya satu cahaya kuning Sepuluh resi berselempang kain putih yang menjaga ruangan batu kediaman Resi handawa abitar melongak kaget ketika melihat siapa yang berdiri di depan mereka Resi kepala mirpur petel Sepuluh resi menyebut nama Menatap dengan pandangan metu setengah takut setengah tak percaya Orang yang dipanggil resi kepala mirpur petel Kakek berjanggut, berkumis dan berambut putih balik memandang mendeli Sambil membolang baling tongkat emas di tangan kanan Hingga menimbulkan cahaya berkilauan dan menggetarkan seantara lorong batu Dia membentak Kalian melihat diriku seolah aku ini setan Mengapa tidak memberi salam dan hormat Sepuluh resi segera membungku Gerakan mereka menghormat tampak kaku Setelah meluruskan badan salah seorang dari mereka memberanikan diri berkata Resi kepala mohon maafmu Bukankah, bukankah kak sebenarnya telah meninggal dunia dalam peristiwa di Goa Wabinaker Lewat satu tahun silam tiga sepasang meter si kepala berkilat-kilat Mendelik bertambah besar Kau yang bicara ucapnya menyentak sambil menunjuk tepat-tepat dengan ujung tongkat kuning ke hidung arah resi yang barusan bicara Apakah kau merasa lebih kuasa dan lebih tahu dari para dewa? Dewa belum memanggilku Bagaimana kau beraninya mengatakan diriku telah meninggal resi yang dituding dengan ujung tongkat tampak pucat Sembilan resi lainnya tak satu pun yang berani membuka mulut Mereka berdiam diri sambil tundukan kepala Kalau aku memang meninggal di Goa Wabinaker Apa jenazahku pernah ditemukan di Goa Wabinaker? Jenazah resi memang tidak pernah ditemukan di Goa Wabinaker Itu pertanda bahwa sebenarnya resi kepala memang masih hidup seperti layaknya saat ini Mohon maafmu kalau saya tadi sudah ketelepasan bicara Saya menyesal dan mohon maafmu Resi pengawal yang berdiri di samping temannya yang barusan dibentak agak takut-takut memberitahu Kalau resi kepala ingin bertemu resi ketua, maka kami memberitahu resi ketua tak ada di dalam gua Beliau pergi sejak dini hari tadi, aku sudah tahu Jawab kakek berselempang kain putih yang adalah mirpur petel seng resi kepala yang barusan saja dilihat resi handawa abitar dalam samadinya Resi kepala melangkah mundar mandir di hadapan sepuluh resi pengawal lalu berhenti dan berkata Justru kedatanganku adalah membawa memberi kabar buruk Ketahuilah, resi ketua handawa abitar telah mati terbunuh oleh satu kekuatan dasyat alam gaib Aku terlambat menolong Bahkan jenazahnya tak berhasil aku temukan Kalau tidak menguap dalam alam gaib pasti masuk lenyap ke dalam bumi atau ditelan gelombang samudera Sepuluh resi keluarkan saruan tertahan sambil menyebut nama resi handawa abitar berulang Kail ada yang merapal doa, ada yang keluarkan suara seperti mau menangis Kalau resi ketua memang sudah menemui ajal, dimanapun jenazahnya kami akan berusaha mencari Seorang resi pengawal berkata Jangan berlaku tolol Aku saja tidak mampu mengetahui di mana beradanya jenazah resi ketua Kata resi nirpur petel dengan metode didelikan Resi lain ikut bicara Bagaimana mungkin bisa terjadi? Para dewa pasti melindungi resi ketua Ajal manusia hanya para dewa yang tahu dan punya kuasa Aku tengah melakukan penyelidikan Sementara itu, sampai ada keputusan sidang resi Sepuluh ketua akulah yang menjadi pimpinan di tempat ini Sampaikan itu pada semua resi yang ada di sini Katakan bahwa mereka termasuk kalian harus patuh pada apa yang aku katakan Siapa berani membangkang akan aku usir dari tempat ini Biar jadi resi gelandangan di gulun pasir tersana Kalian mendengar apa yang aku katakan Sepuluh resi membungkuk Namun salah seorang di antara mereka memberanikan diri berkata Resi kepala, resi ketua sebelum pergi berpesan pada kami Jika terjadi sesuatu maka kami harus menghubunginya melalui genta bumi langit Resi aku menegurmu dengan keras resi kepala membentak dengan mece menyala Apa kau tuli? Tadi sudah ku katakan bahwa resi ketua telah tewas Kau ingin menghina arwahnya dengan menghubungi dirinya melalui genta bumi langit? Bukankah lebih baik kau dan puluhan resi lain yang ada di tempat ini Segera saja memanjatkan doa kehadapan para dewa demi ketenangan roh resi ketua di alam baka Sepuluh resi membungkuk dalam-dalam tak ada satupun yang bicara Dari balik pakaiannya resi kepala mirpur petel keluarkan satu kantong kain putih Dia lalu melangkah pulang balik di depan pintu lorong sambil menaburkan sejenis bubuk putih dari dalam kantong Bubuk ini menebar bau harum kembang melati Begitu menyentuh lantai batu bubuk putih berubah jadi asap dan menebar ke seluruh ruangan hingga akhirnya lenyap dari pemandangan Setelah menyimpan kantong putih resi kepala mirpur petel berkata Aku akan segera meninggalkan tempat ini Aku melarang siapapun masuk ke dalam tempat kediaman mendiang resi handawa abitar Apa kalian mendengar perintahku kami mendengar resi kepala Jawab sepuluh resi hampir berbarengan Hanya sesaat setelah resi kepala mirpur petel tinggalkan tempat itu salah seorang resi mengajak teman-temannya bicara Bubuk putih yang ditebar resi kepala tadi bukankah itu bubuk penyesat metu dan rasa aku tahu Jawab temannya, tadipun aku sudah menduga Berarti sebenarnya resi ketua handawa abitar masih hidup Tidak tewas seperti yang dikatakan resi kepala tadi Betul, beberapa orang resi keluarkan ucapan yang sama hampir berbarangan Resi kepala sengaja menebar bubuk penyesat metu dan rasa untuk menangkah Agar resi ketua tidak bisa kembali ke tempat ini Ada sesuatu yang tidak beres Para resi sekalian, kalian tunggu di sini Berkata resi kandila Resi kandila, kau mau kemana? Mau berbuat apa bertanya salah seorang resi pada resi yang barusan bicara Aku akan masuk ke ruangan genta bumi langit Aku akan menghubungi resi ketua melalui genta itu Sesuai pesan beliau Kalau begitu aku resi mitkapul akan menemani mu Dua orang resi yakni resi kandila dan resi mitkapul Ia membuka pintu rahasia lalu masuk ke dalam lorong bangunan batu di bawah perut gun pasir Sirtar memiliki dua belas lorong Setiap lorong mempunyai beberapa ruangan tertentu Tidak semua lorong pintunya bisa dibuka oleh resi pengawal Antaranya lorong menuju kediaman resi handawa abitar Dua resi masuk ke dalam lorong sebelas Setelah menekan satu alat rahasia, dua resi tadi masuk ke dalam ruangan kedua Begitu pintu terbuka langsung berhadapan dengan tangga batu terdiri dari dua belas undakan Di sebelah atas tangga terdapat satu ruang batu empat persegi Di atap ruangan ini tergantung sebuah lonceng besar terbuat dari emas Anak lonceng tergantung pada ujung rantai yang juga terbuat dari emas murni Resi kandila yang menaiki tangga di sebelah depan sampai lebih dulu ke ruang empat persegi Resi mit kapul mendampingi di sebelah belakang Keduanya membungkuk di hadapan lonceng sakti Setelah lebih dulu sama-sama merapal doa dan membayangkan wajah resi handawa abitar Resi kandila ulurkan tangan untuk memegang anak lonceng Siap ditarik Namun sebelum hal itu kesampaian tiba-tiba biar Satu larik sinar kuning berkiblat terang di ruangan itu Buk krasi kandila tersungkur di lantai di bawah lonceng Kepalanya wancur Tapi tak ada dah yang mengucur Dia langsung tewas tanpa keluarkan suara sedikitpun Melihat apa yang terjadi resi mit kapul berteriak kaget Menyebut nama Dewa Agung dan berbalik Namun belum sempat melihat siapa adanya orang yang barusan membunuh temannya Resi satu ini juga sama menerima nasib malang Sebuah benda memancarkan cahaya kuning menghantam keningnya Resi ini terguling sampai diundakan tangga kesepuluh dengan kepala pecah Tak ada darah yang keluar Di satu tempat di gurun pasir tengger Sementara topan dasyat masih terus meneru Pumama gadis alam gaib dari negeri latanah silam yang sudah merasa aman siap-siap keluar dari alam roh Masuk kembali ke wujud kasarnya yang masih tergeletak di tanah gurun Seperti yang diceritakan dalam episode sebelumnya Topan di gurun tengger Ketika terjebak dalam badai yang menerbangkan jutaan butir pasir dan bisa membuat tubuh berubah Jadi saringan gadis ini mendapat serangan gelap dari makhluk gaib yang diperkirakannya adalah makhluk jahat tanpa wajah Dengan memancing musuh tak terlihat itu dengan gompalan tongkat emas Purnama berhasil selamatkan diri Selagi si gadis bersiap-siap untuk pindah dari alam roh dan masuk kembali ke dalam jazatnya yang masih terbaring di atas gurun pasir Dekat lubang besar bekas hantaman makhluk tanpa wajah Tiba-tiba dari arah timur tampak satu sinar biru yang begitu luar biasa hingga mampu menembus ketebalan topan pasir Sinar ini bergerak luar biasa cepat dan dalam waktu singkat telah berada sekitar 200 tombak Di atas gurun pasir tengger di mana purnama saat itu berada Si gadis batalkan niat untuk masuk ke dalam jazatnya Di langit memercik ratusan bunga api disertai suara gelegar berkepanjangan ketika sinar biru menembus terpaan gelombang topan Daya tembus sinar biru agak tersendat sewaktu dari arah barat tiba-tiba berkiblat cahaya kuning Coba membabat putus sinar biru Agaknya kekuatan dibalik sinar biru lebih hebat dari sinar kuning yang coba memusnahkannya Didahului satu dentuman dasyat laksana guntur menggelegar, sinar kuning tercabik-cabik di udara Tiupan topan ikut terpental kian kemari Sinar kuning akhirnya sirna namun topan masih terus menderu walau kini tidak sedasyat sebelumnya Dalam keadaan seperti itu, laksana terbang dan turun dari langit di arah timur tampak melayang sosok seorang kakek bertubuh tinggi besar mengenakan pakaian selempang kain biru dengan kepala dan wajah dihias rambut putih dan janggut panjang serta kumis menjulai putih seperti kapas Dua jengkal di depan tubuh orang tua ini yang bukan lain rasihan dawa abitar adanya berputar sebuah tongkat biru berkeluk yang bukan saja memancarkan cahaya biru benderang tapi sekaligus melindungi dirinya serta membendung keganasan topan dasyat yang melanda gun pasir tengger Di satu tempat rasihan dawa berhenti melayang Tubuhnya mengapung di udara Sungguh luar biasa ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya Topan buatan Seng pembuat sudah melarikan diri Hawa sakti kebenaran telah menguasai tempat ini Mengapa masih menunjukkan dirjaya siasya Kembali ke tempat asal mursihan dawa abitar berucap Suaranya tidak membentak tapi perlahan saja Mulutnya kemudian komat kamit merapal mantra Anehnya saat itu juga suara drutopan berubah mengendur dan tebaran jutaan pasir gurun yang melayang di udara sedikit demi sedikit luruh ke bawah dan bersatu kembali dengan pedatarang gurun tempat asal datangnya Hanya selang beberapa saat topan yang melanda gurun pasir tengger lenyap walau cuaca agak gelap masih belum surut Tongkat sakti kunta labiru Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik Para dewa di suarga loka Saya resihan dawa abitar berterima kasih atas kuasa dan pertolonganmu Mohon perlindungan para dewa untuk tindak selanjutnya Habis keluarkan ucapan resihan dawa abitar ulurkan tangan kanan menangkap ujung berkeluk tongkat biru yang masih berputar deras Tangan manusia biasa yang punya kepandayan dan ilmu, kesaktian yang tidak tinggi, salah-salah menyentuh bisa terbabat putus oleh putaran tongkat Resihan dawa abitar gerakan dua kaki Tubuhnya kembali melayang turun Matanya yang bening tajam memandang ke seantrop dataran pasir gurun tengger Jauh di bawah sana dia melihat beberapa orang berkaparan di gurun pasir Resi dari gurun pasir tar ini memiliki ilmu kesaktian bernama mengulur mati menjerat pandang Dengan ilmu ini dia bisa melihat benda di kejauhan menjadi dekat seolah berada di depannya Di arah kiri gurun pasir saat itu dia melihat seseorang tengah berusaha berdiri Begitu dia menerapkan ilmu mengulur mati menjerat pandang serta merta dia melihat orang itu adalah pemuda berambut gondrong Wajah bercelembong pasir Rambut dan pakaian juga penuh ditempeli pasir Si pemuda kibas-kibas rambut gondrongnya dan tepuk-tepuk pakaian putih untuk membersihkan pasir gurun yang menempel Lalu dia mengusap muka berulang kali Ketika saya resi memperhatikan bagian tubuh antara dada dan perut pemuda ini Empat kelopak matanya terasa bergetar Jantung berdetak lebih kencang dan darah mengalir lebih cepat Resi ini terkesima empat aku melihat cahaya putih aneh di tubuh sebelah depan pemuda berambut gondrong itu Hem, seng resi bergumam Dia menyimpan satu senjata sakti mandraguna di dekat relung jantung dan hati di dalam tubuhnya Luar biasa Kalau kekuatan tongkat kuntala biru masuk ke dalam tubuhnya, bergabung dengan kekuatan senjata yang dimilikinya, langit bisa diruntuhkan, samudera bisa dibendung Tujuh tonggak kekuasaan, keadilan dan kebenaran bisa dikuasainya Pemuda itu siapa dia gerangan Sebelum kembali ke guntar aku perlu menemui dirinya Sekarang aku harus mencari gadis berbaju biru yang aku lihat dalam sama diku Sementara tubuhnya terus melayang turun resi handawa abitar tukikan pandangan ke bawah Mendadak di arah depan dia melihat satu pemandangan yang membuat wajah tuanya yang klinis bersemu merah Namun kemudian tertawa geli sendirian Gerangan apa yang telah dilihat dan membuat resi sakti dari India ini sampai tertawa demikian ruha Seperti diceritakan sebelumnya ketika atopan prahara membadai di gulun pasir tengger Naga kuning telah merubah diri ke dalam wujud aslinya yakni seorang kakek sakti bernama Tiaipaus Samudera Biru Sambil menindih tubuh gondorwo patah hati kakek ini berusaha merayu kekasihnya itu Dia berbisike pelingas si nenek Entan, lama sekali aku menginginkan kita berdua-dua seperti ini Sekarang baru ada kesempatan, ih gondorwo patah hati terpekek Tua bangka kurang ajar lekas turun Kalau tidak, nek, tidakkah kau ingin merubah dirimu menjadi intan ning lesari agar kita bisa bermesraan lebih mantap? Apa kau tega membiarkan diriku seperti ini si nenek agak tergagap? Tapi kemudian membentak memaki Tiai edan Jangan-jangankah sudah kemasukan roh jahat cakra mentari si nenek susupkan tangan kirinya kebalik jubah si kakek Tiaipaus Samudera Biru mesem-mesem menikmati sentuhan tangan yang menjalar itu Ah, ini yang diharapkan Dia menunggu usapan terakhir di bagian bawah perutnya di tempat yang tak bisa dibayangkan Namun mendadak Seng Tiai menjerit keras Bukan mendapat usapan, bukan pula merasa kenikmatan tapi kantong menyan perabotannya amblas dipencet si nenek Sosok si kakek langsung melintir dan terguling ke tanah Dua kaki melejang-lejang, mulut mengerang dan muka meringis menahan sakit Rasakan Makan pencarianmu maki gondor Wopata hati lalu tertawa cekikikan Namun nenek ini kemudian hentikan tawa dan unjukkan muka khawatir Sebabnya sosok Kiaipaus Samudera Biru kini tergeletak di pasir tidak bergerak tidak bersuara Ketika dia memperhatikan muka si kakek kelihatan sepasang metu yang terbuka mendelik tak berkesit Astaga! Jangan-jangan, si nenek ketakutan lalu jatuhkan diri dan peluk tubuh si kakek Dia usap kepala sambil ciumi wajah Kiaipaus Samudera Biru berulang kali Gunung, apakah tadi aku terlalu keras memencek anumu gunung adalah nama asli naga kuning Si kakek tidak dapat menahan tawanya lagi Sosoknya berubah menjadi naga kuning kembali Sambil merangkul punggung dengan kedua tangan serta menggelungkan dua kaki di pinggul si nenek bocah berambut jabrik ini tertawa terpingkal-pingkal Anak kurang ajar gondor Wopata hati mendamprat lalu berguling menjauh sambil terus memaki panjang pendek Semua apa yang terjadi itulah yang telah disaksikan oleh si handawa abitar dari atas gun pasir dan membuat dia tertawa geli Hidup di muka bumi di luar alamku ternyata banyak keluguan dan kelucuan Para dewa sungguh adil Membagi kebahagiaan pada umat manusia Dalam susah maupun senang, Seng Resi kemudian memperhatikan ke beberapa jurusan lain sambil tangan kiri yang memegang patahan gompalan tongkat emas diacungkan di depan dada Agak jauh di sebetah selatan rasi handawa abitar melihat satu bangunan Dari bentuknya dia tahu kalau bangunan itu adalah sebuah kuil Hindu Kembali dia mengerahkan ilmu mengulur mati menjerat pandang Bangunan kuil yang tadinya kecil berubah jadi besar Begitu melihat kuil yang masih berada dalam keadaan utuh tanpa kerusakan sedikit pun Seng Resi segera rundukan kepala memanjatkan doa dan puji-pujian Dewa pelindung agung topan badai begitu besar namun kerusakan tidak sampai menyentuh kuil suci itu Berkahmu sangat besar wahai para dewa di suarga loka Terima kasih dewa Terima kasih, masih dalam menerapkan ilmu kesaktiannya Tidak jauh dari bangunan kuil tampak seorang tua berselempang kain putih Melangkah terseok-seok menuju kuil Pakaian putih dan sekujur tubuhnya kotor penuh dibu dan pasir gurun Beberapa bagian lengan dan bahu dalam keadaan luka akibat ditembus pasir Orang tua yang dilihat resi handawa abitar ini adalah resi jantika lamantara yang dengan susah payah berusaha mencapai kuil Walau dua kaki goyah, sekujur tubuh sakit bukan kepalang namun melihat keadaan kuil yang masih utuh memberi semangat padanya untuk meneruskan langkah Sambil berjalan mulutnya tiada henti mengucap doa puji syukur Pada saat resi handawa abitar akhirnya menjejakan dua kaki di gurun pasir Tengger sudut metusersi tiba-tiba menangkap kilatan cahaya di arah kiri Ketika berpaling ke kanan, di kejauhan dia melihat seorang gadis cantik memegang sebuah cermin bulat lengah berusaha bangkit berdiri Bukan gadis yang ku cari, urca persi handawa abitar Gadis berjubah kelabu, seperti tiga orang tadi agaknya dia juga bukan orang sambarangan Cermin bulat di tangannya pasti sebuah senjata sakti Aku melihat cahaya biru di balik dadanya Heran, bagaimana banyak orang berkepandaian tinggi bertebaran di gurun pasir yang baru di landa topan ini? Apakah mereka semua punya sangkut praut dengan kejahatan resi merpur petal? Agaknya aku hakal mendapat banyak sahabat di negeri ini Sambil terus berpikir-pikir resi handawa abitar memandang berkeliling sampai pandangannya membentur satu sosok berpakaian biru Berambut panjang lepas riap-riapan tertiup angin, terbaring menelungkup Dada sang resi berdebar Ada cahaya kuning bersinar di bagian bawah tubuhnya yang menelungkup Aku harus melihat wajah perempuan ini Resi handawa kembali kerahkan ilmu mengulur mati menjerat pandang Begitu sosok orang menjadi besar dan sewaktu dia melihat sebagian wajah yang tertelungkup darahnya berdesir Walau wajahnya cuma terlihat sebagian tapi aku yakin ini gadis yang kulihat dalam samadhi Benda bercahaya di bagian bawah tubuhnya pasti potongan gompalan tongkat emas Tidak menunggu lebih lama resi handawa abitar segera melesat mendekati sosok tubuh yang tertelungkup di pasir Aneh, topan sudah reda Mengapa perempuan muda ini masih berbaring menelungkup? Apakah dia masih hidup? Jangan-jangan telah tewas di landa topan Tapi tubuhnya terlihat utuh Resi handawa maju lagi dua langkah, lebih mendekat Sambil pandangi sosok perempuan berpakaian biru di depannya Dia menarik nafas dan menghirup udara dalam-dalam Tongkat kuntala biru disapukan di punggung perempuan yang terbaring menelungkup Mendadak saja resi ini tersurut satu langkah Sosok perempuan ini dalam keadaan kosong Berarti, seng resi memandang berkeliling Dia tidak dapat melihat tapi dia mampu merasakan Maka segera saja dia keluarkan ucapan Makhluk pandai dari alam roh, kau punya tubuh bagus dan wajah cantik Mengapa ditinggal disiasiakan roh Purnama yang ada di dekat situ Yang tadi sebenarnya memang hendak kembali masuk ke dalam jazadnya Namun membatalkan niat karena kedatangan seng resi Kini setelah mendengar ucapan resi itu langsung saja dia masuk kembali ke dalam tubuh kasarnya Kejap itu pula dia bergerak bangkit, berdiri dua langkah di hadapan seng resi Ah, kini aku melihat wajahmu dengan jelas Kau memang orang yang ada dalam sama diku Terima kasih dewa telah mempertemukan aku denganmu Resi handawa abitar melintangkan tongkat kuntala biru Lalu membungkuk memberi hormat pada gadis cantik hadapannya Purnama perhatikan orang tua di depannya sesaat lalu berkata Orang tua, dari dandananmu saya tahu kau adalah orang asing Kau pandai bahasa negeri ini, dewa memberi berkah padaku Jawab resi handawa abitar, logak bicaramu seperti seorang yang pernah aku kenal Namanya dewanakan, dewa maha besar resi handawa abitar mengucap menyebut nama dewa Kau kenal dewanakan, aku akan bertanya banyak tentang dirinya Namun saat ini ada satu hal penting yang harus didahulukan Tunggu dulu, kata purnama pula, ada satu makhluk tanpa wajah yang juga punya logat bicara sepertimu Orang tua apa hubunganmu dengan makhluk itu? Kalian agaknya datang dari negeri yang sama Resi handawa abitar tersenyum Setelah anggukan kepala beberapa kali dia berkata Kedatanganku kesini justru ada sangkut pautnya dengan semua apa yang kau ketahui Gadis berbaju biru, izinkan aku memperkenalkan diri Namaku handawa abitar Aku resi ketua dari guluntar di India Kalau aku boleh bertanya, siapakah namamu purnama, dewa maha agung Purnama Bukankah itu juga berarti rembulan? Nama yang sangat bagus Sahabatku muda, apakah kau mengenali benda ini? Resi handawa abitar perlihatkan keping gompalan tongkat emas yang sejak tadi digenggamnya Kau mengenali benda ini purnama memperhatikan dan tampak terkejut Dia merabal kebalik baju biru yang dikenakannya Resi handawa abitar berkata, kau sudah maklum Kepingan emas ini adalah gompalan dari tongkat milik Mahyuk tanpa wajah, saya tidak mengerti Kepingan itu ada pada saya Beberapa saat lalu patah secara aneh, aku yang mematahkan Keluarkanlah bagian patahan yang ada padamu Purnama keluarkan patahan gompalan tongkat emas yang dimilikinya Resi handawa melangkah mendekat Dia mengambil patahan kepingan tongkat yang dipegang purnama Ketika dua patahan gompalan tongkat emas saling ditempelkan satu sama lain ternyata dua patahan bersambung menyatu sangat tepat Aku benar-benar telah menemui gadis yang aku lihat dalam semadiku Dewa sungguh agung Purnama, aku akan melakukan sesuatu Harap kau tetap berdiri tenang di tempatmu Selesai berucap resi handawa Letakkan dua keping patahan gompalan tongkat di telapak tangan kiri Lalu dia angkat tongkat kuntala biru Sambil merapal doa resi ini kemudian tekankan ujung tongkat sakti pada dua patahan gompalan tongkat emas Satu sinar biru yang amat terang membersip keluar dari tongkat sakti Us saat itu juga dua patahan gompalan tongkat emas tunggelam dalam kobaran api berwarna biru Satu kekuatan yang tak kelihatan muncul secara aneh Melabrak handawa abitar hingga resi dari guontar ini jatuh terduduk Wajahnya tampak merah Purnama cepat mendatangi Maksudnya hendak menolong seh resi berdiri namun resi handawa abitar cepat mencegah Jangan sentuhus lima satu kobaran api berwarna biru menggebubu ke udara setinggi hampir dua tombak Membuat tubuh resi handawa abitar lenyap tak kelihatan lagi Purnama terpakik Kalau dia tidak cepat melompat mundur niscaya ikut tersulut api dasyat itu Di saat yang bersamaan di kejauhan di arah selatan terdengar raungan manusia luar biasa keras hingga menggema sampai di permukaan pedataran pasir Dari dalam kobaran api biru tiba-tiba terdengar suara resi handawa abitar Resi mirpur petal Saatnya kau datang ke hadapanku untuk meminta maaf dan meminta ampun pada para dewa atas semua dosa kesalahan yang telah kau perbuat Di selatan kembali terdengar suara raungan namun kali ini disertai suara ucapan bergumam yang tidak jelas Di dalam kobaran api biru terdengar lagi suara resi handawa abitar Apa? Kau menolak datang? Sayang sekali Apakah kau sudah berpikir baik-baik resi mirpur petal kembali menggelegar suara raungan dan ucapan bergumam dari arah selatan Lalu menyusul suara resi yang masih tenggelam dalam kobaran api biru setinggi dua tombak Jika kau mau datang, aku berjanji meminta keringanan hukuman pada para dewa apa? Ah, sayang sekali Kau tetap tak mau datang malah menantang tak takut mati Resi mirpur petal, nyawamu bukan di tanganku Aku tidak punya kewenangan untuk membunuhmu Namun jika para dewa memberi kuasa bagiku untuk melakukan sesuatu Aku masih tetap ingin kau minta ampun dan bertobat atas semua kesalahanmu Kita para resi, apakah tidak ingin melihat dunia ini dan semua umat di dalamnya hidup dalam bahagia ketenteraman di selatan menggelegar raungan dasyat dan gumam aneh? Ah, sayang sekali Benar-benar sayang sekali Apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa kau begitu keras kepala? Hanya karena ingin mendapatkan ilmu sesat dari kitab palsu yang aku mengirakah sendiri yang membuatnya? Sayang sekali Kau tak mau datang dengan ikhlas, aku terpaksa menyedotmu datang kemari kata resi handawa abitar Dia acungkan tongkat kuntala biru ke depan setinggi dada Lalu tongkat disentakan ke belakang Wuut terdengar suara bergemuruh disertai hawa aneh menarik kuat sekali ke arah seng resi Purnama cepat-cepat jatuhkan diri ke gulun pasir lalu berguling menjauh selagi dia hendak mencoba berdiri tiba-tiba bluk Satu sosok putih jatuh bergedebuk di atas pasir di depannya lalu menggelundung dan berhenti tiga langkah di hadapan resi handawa abitar Sosok putih ini seorang tua berambut dan berjanggup putih panjang dengan wajah licin rata tidak berupa Dalam kepitan tangan kiri ada sebuah tongkat emas besar berbentuk bulat salah satu ujungnya Makhluk tanpa wajah ucap purnama setengah berseru Mus api biru setinggi dua tombak yang sejak tadi menyelubungi resi handawa abitar tiba-tiba lenyap Tak kurang suatu aparsi ini melangkah mendekati sosok orang tua tanpa wajah yang masih tergeletak di pasir Agaknya dia memang tak mampu bergerak ataupun bicara Dari mulutnya hanya keluar suara desah meracau Resi handawa sapukan tongkat sakti kuntala biru di wajah licin pada arah letak mulut yang tidak kelihatan dari makhluk tanpa wajah Resi mirpur petel, aku sudah membuka jalan suaramu Sekarang bicaralah, wajah licin tanpa mulut itu secara aneh mengeluarkan suara parau menjawab Resi handawa, kau lebih baik membunuhku saat ini juga Aku tidak akan pemah mau bicara begitu resi handawa tersenyum Memang tidak sopan bicara kalau wajahmu tidak kelihatan Resi handawa abitar kembali sapukan tongkat saktinya Kini ke kepala dan seluruh wajah resi mirpur petel Tiba-tiba tiga cahaya berwarna merah, biru dan hijau memancar terang dari kepala resi mirpur petel Menyambar ke arah resi handawa abitar Dengan cepat resi ini melompat mundur seraya sapukan tongkat kuntala biru tiga letusan keras menggeledek di tempat itu Resi mirpur petel mengerang keras Tubuhnya melesak masuk ke dalam tanah, setengah terkubur di dalam pasir Masih tidak punya kemampuan bergerak Tongkat emasnya menancap ke dalam pasir sampai setengahnya Pada saat itu kepalanya yang tadi polos licin tanpa wajah kini berubah menunjukkan wajah seorang kakek berambut, kumis dan janggut putih Tampangnya tampak angker memandang penuh geram pada resi handawa abitar Sepasang mat resi handawa abitar tetap sosok dan wajah resi mirpur petel tak berkesip Dalam hati dia berkata, resi ini agaknya sudah memiliki ilmu kesaktian jahat dari buku sesat Pukulan tiga cahaya alam gaib Jika dia berhasil menyedot ilmu yang didapat pemuda yang jadi budaknya itu, kekuatan ilmu pukulan bisa berubah dasyat sepuluh kali lipat Jangankan bumi, suarga lokap pun bisa tergoncang resi mirpur petel Apakah kau masih tidak mau bicara dua pipi resi mirpur petel menggembung, pelipisnya bergerak-gerak Tiba-tiba dia meludah Puh dihina seperti itu resi handawa abitar hanya tersenyum Hatimu sekeras batu digurun ter Perasaanmu sebeku salju di puncak pegunungan Vindia dan pikiranmu seperti terselubung lumut setebal lumut di dasar sungai cambal Resi mirpur petel, aku akan memohon pengampunan bagi dirimu pada para dewa di suarga loka Asal kau mau mengembalikan padaku patung kamasutra yang kau curi di gua wabinaker Patung itu tidak ada padaku Kalau begitu kau pasti tahu di mana beradanya dan siapa yang memegangnya Tanyakan saja pada para dewa di suarga loka Jawab mirpur petel alias mahluk tanpa wajah dengan nada mengejek Mendengar ucapan mirpur papa itu marahlah resi handawa abitar Orang boleh menghina dirinya tapi jika orang berani menghina dewa di hadapannya maka dia akan turun tangan lebih dulu Resi yang biasa berbicara lembut ini sekarang berucap dengan suara keras dan bergetar menahan marah Resi mirpur petel Kau tahu tidak ada dosa paling besar selain menghina dan mempermalukan para dewa Aku tidak akan membunuhmu Tapi aku juga tidak akan membiarkan dirimu hidup gentayangan seenaknya di muka bumi ini Hukum harus diberlakukan atas dirimu Dewa memutuskan Aku melaksanakan resi pengecut Jangan meminjam nama dewa Akui saja kau tidak berani membunuhku Sebagai jawab atas ucapan resi mirpur petel Resi handawa abitar tancapkan tongkat kuntala biru ke tanah Dari balik pakaian birunya dia keluarkan pedang bulan sabit yang didapatnya dari tujuh orang katai yang mengaku sebagai utusan seng kebenaran Perlahan-lahan dia pergunakan tangan kanan untuk menarik gagang pedang Meskipun saat itu matahari bersinar cerah namun kilau cahaya putih terang dan indah dari pedang bulan sabit yang dicabut dari sarungnya tidak menjadi reduk Sementara resi handawa abitar merapal doa di dalam hati Sosok resi mirpur petel alias makhluk tanpa wajah yang tergeletak di tanah berusaha memusnahkan kekuatan yang membuat sekujur tubuhnya kaku Dia sadar sesuatu akan terjadi atas dirinya Karena itu dia harus bisa melarikan diri Namun jangankan membebaskan diri, bergerak sedikit pun dia tidak bisa Kurang ajar Resi itu telah melumpuhkan sekujur uratku dengan ilmu seribu titik tanpa daya Resi mirpur petel menyumpah geram Handawa abitar Aku bersumpah akan membunuhmu jika kau melakukan sesuatu atas diriku Resi mirpur petel keluarkan ancaman Sepasang matanya tidak lepas dari memperhatikan senjata di tangan resi handawa abitar Resi handawa sendiri tidak perdulikan ancaman orang Sambil memegang pedang bulan sabit di tangan kanan dia melangkah mendekati resi mirpur petel Kau mau melakukan apa teriak mirpur petel Kebenaran harus ditegakkan Hukum harus dilaksanakan Dewa menyampaikan pesan melalui pedang bulan sabit ini selesai berucap resi handawa abitar tekankan ujung runcing pedang bulan sabit ke kening resi mirpur petel Gerakannya perlahan saja, tidak sampai membuat kening mirpur petel terluka Satu kilatan cahaya putih melesat masuk menembus batok kapala resi mirpur petel, menjalar ke seluruh tubuhnya yang kemudian terjengkang di tanah gurun Bersamaan dengan itu terjadilah hal aneh Kegelapan mendadak menyungkup gurun pasir di mana orang-orang itu berada Ketika kegelapan lenyap dan udara terang-benderang kembali sekujur tubuh resi mirpur petel yang kurus jangkung tergelat tak berubah menjadi sosok tanpa daging Nyaris menyerupai jerangkong Sosok itu mengepulkan asap luar biasa panas hingga purnama menjauh sampai lima langkah Dari mata, telinga, mulut dan hidung mengucur cairan hitam Mirpur petel Darahmu hitam bukan merah Pertanda para dua telah memperlihatkan kehitaman hatimu Hari ini riwayatmu telah tamat Sekarang pergilah untuk selama-lamanya dari muka bumi ini Resi mirpur petel keluarkan suara menggembur keras Cairan hitam bermunkeratan dari mulut, mata, hidung dan telinga Begitu suara menggembur putus, dari mulutnya keluar jeritan keras berkepanjangan Resi mirpur petel yang dalam keadaan hidup tidak mati pun tidak merasa sekujur tubuhnya dilanda panas luar biasa Rasi jahannam itu tidak membunuhku Dia mau menyiksa diriku dengan hawa panas memanggang seumur hidup Dari mana dia dapatkan ilmu itu? Dari pedang celaka berbentuk bulan sabitku Kurang ajar titik Dari mana dia dapatkan pedang keparat itu resi mirpur petel menyumpah habis-habisan Lalu dia merapal segala macam mantra untuk menolak dan memusnahkan hawa panas dalam tubuhnya Namun sia-sia saja Resi handawa abitar masukkan pedang bulan sabit ke dalam sarung Pedang sakti dipegang dengan tangan kanan Lalu dengan tangan kiri dia cabut tongkat kuntala biru dari tanah gurun Tongkat disapukan ke arah resi mirpur petel Des 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 tubuh resi mirpur petel keluarkan letupan sampai tiga kali Resi handawa abitar berucap setengah membentak seraya kaki kanan dihentakan ke tanah gurun Pergilah pedataran pasir gurun tengger bergetar oleh hentakan kaki resi handawa abitar Resi mirpur petel maklum apa yang akan terjadi Dia berusaha meronta dan menerjang Namun tak mampu bergerak Resi handawa abitar Aku tidak akan mati Tidak pernah Aku akan tetap hidup sejuta tahun Aku akan membalas semua perbuatanmu ini resi mirpur petel Kau tidak punya daya, tidak punya kekuatan Saatnya kau pergi Resi handawa abitar goyang dan putar ujung tongkat biru lalu disentakan ke atas Saat itu juga tubuh resi mirpur petel yang setengah terpendam di tanah berpasir melesat ke udara Lenyap seolah menembus langit Setelah sosoknya hilang dari pemandangan suara jeritannya masih terdengar mengumandang Resi handawa abitar tarik nafas panjang dan dalam lalu berkata Semua sahabat yang ada di sini Resi jahat itu akan terkatung-katung antara langit dan bumi Mati tidak hidup pun tidak Sekujur tubuhnya dijalari hawa panas Hanya ada satu jalan mencari selamat sementara Itu pun kalau dia tahu caranya Yaitu masuk ke dalam tubuh cakra mentari yang telah diperbudaknya dengan ilmu setan Resi handawa mendongak menatap ke langit Tujuh manusia kata utusan seng kebenaran Tugasku sudah selesai Apakah para sahabat bermaksud mengambil kembali pedang bulan sabit Baru saja ucapan berakhir di langit arah barat Kelihatan tujuh titik begemerlat Melayang ke arah gulun pasir tengger di mana resi handawa abitar berada Tak selang berapa lama tujuh titik berubah membesar Dan sesaat kemudian tujuh manusia kata bersorban yang mengeluarkan cahaya putih sejuk telah berada di tempat itu Mereka berdiri berjejar di hadapan resi handawa abitar Tujuh pasang kaki mereka sama sekali tidak menginjak pasir gurun Tergantung di udara seujung kuku jari dari tanah Ketujuh manusia kata membuka sorban masing-masing Sorban diletakkan di atas pasir gurun lalu mereka sama-sama membungkuk memberi hormat Resi handawa abitar membalas hormat Kemudian melangkah mendekati manusia kata di sebetah tengah Bukankah sudah saatnya aku harus mengembalikan pedang bulan sabit? Dan kata serta kawan-kawan sudah datang menjemput resi yang mulia Apalah yang kau katakan tidak keliru Sebenarnya seng kebenaran juga mempunyai pesan Pedang itu kami ambil lantas kami serahkan pada seseorang yang ada di tempat ini Resi handawa abitar berpaling ke arah purnama yang tegak di sampingnya Maksud kalian pedang akan diserahkan pada gadis cantik berpakaian biru yang berdiri di sampingku ini resi yang mulia Kami makhluk-makhluk yang punya keterbatasan Di alam lain selain alam kami, kami tidak bisa melihat sosok seorang perempuan Sepasang alis mata purnama mengerenyit naik ke atas Resi handawa abitar tersenyum, sayang sekali, katanya Gadis yang ada di sebelahku bertubuh elok dan berparas sangat cantik Kalian benaran tidak mau melihatnya tujuh manusia katai termesem-mesem dan saling sikut-sikutan satu sama lain Lalu adalah seorang dari mereka menjawab Kalau hal itu kami lakukan, seng kebenaran akan ruka dan kami tidak bisa kembali lagi ke alam kami Aku mengerti, jawab persi handawa abitar pula Jadi bagaimana dengan pedang bulan sabit ini kami akan mengambilnya? Jika seng kebenaran kemudian memberikan perintah baru Resi yang mulia pasti akan mengetahui Paling tidak akan mendapat petunjuk di dalam sama Dijawab manusia katai di sebelah tengah Lalu dia maju mendekat dan ambil pedang bulan sabit dari tangan kanan resi handawa abitar Setelah mengenakan sorban kembali dan membungkuk memberi hormat pada resi handawa abitar Di hadapan tujuh manusia katai keluar tabir asap Ketika tabir ini lenyap tujuh manusia katai sudah melayang ke langit dan akhirnya lenyap dari pemandangan Purnama datang mendekati resi handawa abitar Gadis baju biru, aku masih ada satu pekerjaan yang harus dilakukan Menjauhlah dulu, purnama terpaksa bersurut kembali Seng resi masukkan ujung tongkat kuntala biru ke bagian tongkat emas yang berbentuk bulat milik resi mirpur petel yang saat itu masih menancap di tanah Tombak emas pusaka langit ketiga Kembalilah ke tempat asalmu di lembah godafari resi handawa abitar sentakan ke atas tongkat kuntala biru di tangan kanan Tering terdengar suara berdering ketika dua tongkat sakti saling beradu disertai memerciknya bunga api berwarna kuning dan biru Wut tongkat emas milik resi mirpur patel tercabut dari tanah Melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa hingga hanya terlihat berupa satu cahaya kuning terang Cahaya ini berputar tiga kali di atas gunung bromo lalu menderu ke langit dan akhirnya lenyap dari pemandangan Resi handawa abitar rusak wajahnya sampai tiga kali Ketika dia berpaling ke arah purnama ternyata si gadis tidak hanya sendirian di tempat itu Ada empat orang lain bersamanya Seng resi ingat keempat orang ini adalah orang-orang yang tadi dilihatnya sewaktu melayang turun ke gulun pasir tengger enam Yang pertama sekali diperhatikan resi handawa abitar adalah si bocah berambut jabrik naga kuning dan nenek muka setan gondor wo patah hati Seng resi senyum mesem-mesem melihat kedua orang ini terutama naga kuning Lalu dia berpaling pada ratu duyung melirik sekilas pada purnama seolah ingin membandingkan kecantikan dua gadis ini Terakhir sekali matanya dialihkan pada pendekar 212 Wiro Sableng Berdiri cukup dekat begitu rupa kini resi sakti ini dapat melihat keadaan Wiro lebih jelas Seperti yang sudah dilihatnya sebelumnya lewat ilmu mengulur matai menjerat pandang dia mampu mengetahui keberadaan satu senjata sakti di dalam tubuh murid sento gendeng Berhadapan begitu dekat resi handawa dapat melihat bentuk senjata yang ada dalam tubuh Wiro Kapak bermata dua, urcap seng resi dalam hati Lebih dan itu dia juga melihat adanya benda-benda sakti lainnya di dalam kantung celana seng pendekar Lalu dia juga melihat keberadaan dua buah kitab di balik pakaian Wiro Bahkan resi sakti ini juga melihat di tanda putih di bawah pusar seng pendekar Dua kitab sakti mandraguna Satu salinan, satu lagi yang sudah terbakar hangus Ah kasehan pemuda ini, dia mengindap satu penyakit sangat menakutkan Siapa yang punya pekerjaan? Resimir Purpetal Apakah aku bisa menolong pemuda ini? Mudah-mudahan Dewa memberi petunjuk Sadar kalau dia terlalu lama memperhatikan orang-orang itu Resi handawa abitar buru-buru membungkuk mengatur hormat Semua sahabat yang ada di sini Maafkan aku sampai terkesima melihat orang-orang gagah seperti kalian Terima salam hormatku Aku resi handawa abitar dari Guruntar di negeri India Resi handawa perkenalkan diri dan lagi-lagi unjukkan senyum ketika melihat ke arah gondor Tua patah hati dan naga kuning Gondoro patah hati cubik pinggang si bocah lalu berbisik Anak konyol Kau tidak sadar berhadapan dengan siapa? Kalau bukan resi ini yang menolong Kita semua termasukka sudah ditimbon pasir topan Aku tahu Menyahuti naga kuning Tapi aku juga tahu satu hal lain Dia pasti melihat waktu kita saling tindihan dan kau mengusap ke bawah perutku Itu sebabnya dia mesem-mesem terus melihat kita Hik, hik ucapan naga kuning membuat Gondoro patah hati jadi terdiam Wiro maju mendekati dan membungkuk di hadapan resi handawa abitar Resi handawa, terima salam hormatku Namaku Wiro Gadis di sebelah kanan ini purnama Aku sudah kenal Menerangkan resi handawa abitar Wiro meneruskan sambil menunjuk pada naga kuning Anak ini naga kuning, nenek di sebelahnya Gondoro patah hati dan gadis bermata biru ini ratu duyung Aku maklum, kalian semua adalah orang-orang gagah rimba perselatan negeri ini Berhati baja berkepandaian tinggi Resi handawa, kami semua di sini mengucapkan terima kasih Kau telah menolong kami hingga selamat dari bencana topan gun pasir tengger Semua itu atas kuasa dan kehendak para dewa Harap, saat itu tiba-tiba ada seseorang mendatangi dan begitu sampai di hadapan resi handawa abitar Dia langsung jatuhkan diri Orang ini ternyata adalah resi jantika lamantara Resi yang mulia, apa yang barusan diucapkan pemuda ini benar adanya Saya resi jantika lamantara dari Kuil Bromo Agung mengaturkan puji syukur dan berterima kasih padamu Kau telah diutus untuk menyelamatkan kami Kuil tidak sedikit pun mengalami kerusakan Semua barang sesajian yang disiapkan penduduk untuk upacara kasada besok juga berada dalam keadaan utuh Resi handawa abitar pegang bahwa resi jantika lamantara dan menolongnya berdiri Semua adalah atas kehendak dan kuasa para dewa Perlindungan itu datang dari yang maha kuasa Aku sama dan tiada beda dengan dirimu Kita ada ah orang-orang yang hidup untuk mengabdi pada umat manusia Resi handawa dan para sahabat semua Kalau saja saya boleh mengundang rasanya lebih baik Kita meneruskan pembicaraan di Kuil Bromo Agung Tempat kediaman saya Dengan senang hati aku menerima undanganmu resi jantika Apa aku akan mendapat suguhan teh harum? Aku mendengar kabar teh di sini ini lebih sedap dari teh di daerahku Apalagi jika dicampur pemanis gula merah Resi jantika berjalan paling depan mendampingi resi handawa Wiro dan yang lain-lain mengikuti di belakang Sang suria yang bersinar cukup terik tidak terasa panas Karena hawa gunung yang sangat sejuk mampu membendung keterikan itu Sampai di Kuil Bromo Agung tempat kediaman resi jantika lamantara dan resi aji sumabarang Para tamu disugui teh manis bergula merah serta singkong dan ubi rebus hangat Buah putih panjang dan merah bulat yang direbus ini Kata resi handawa abitar sambil menunjuk pada singkong dan ubi rebus Tak ada di negeriku Sungguh sedap Sang resi menyeka bibirnya lalu meneruskan ucapan Kailan semua di sini tadi menyaksikan bagaimana aku telah mempecundangi resi nirpur petel Yang kalian kenal sebagai insan tanpa wajah itu Namun karena dia tidak mati Aku yakin dia akan melakukan pembalasan Karena itu aku mengingatkan agar kalian semua terus berhati-hati Sekarang, kalau boleh aku ingin menanyakan beberapa hal pada kalian Aku mulai dengan sahabat berbaju biru Purnama, waktu di gurun tadi kau menyebut nama Dawanakan Dia salah satu orang kepercayaanku Tapi aku punya firasat Dia sudah lama meninggalkan dunia fana ini Bagaimana kejadiannya kau mengenal Dawanakan Purnama lalu menuturkan peristiwa sewaktu Dawanakan menemuinya dan menyerahkan dua kitab bernama Kitab Jagad Pusaka Dewa Satu kitab asli tapi dalam keadaan hangus Satunya salingan yang tidak dapat dibaca karena semua halamannya kosong melumpong Dawanakan keadaannya sangat mengerikan Mukanya berlumuran darah Metu kanan hanya merupakan rongga besar menggidikan Itu pasti pekerjaan tersingir purpetal Kata resihan dawa abitar pula Kau menerangkan Dawanakan menyerahkan dua buah kitab Dimana kau simpan dua kitab itu Sekarang sebenarnya dari penglihatannya resihan dawa abitar Sudah tahu kalau dua kitab itu berada pada pemuda gondrong Yaitu pendekar 212 Wirosa Bleng Dia bertanya sekedar untuk menguji kejujuran sahabat-sahabat barunya itu Purnama menjawab Dawanakan berpesan agar dua buah kitab diserahkan pada sahabat Wiro Karena katanya hanya Wiro yang sanggup memecahkan rahasia yang ada dalam kitab Benar resi, dua buah kitab itu ada padaku Karena aku yakin dua kitab adalah milikmu maka aku akan menyerahkan padamu Dari balik pakaiannya Wiro keluarkan dua buah kitab Dimaksud lalu menyerahkan pada resihan dawa abitar Sang resi meletakkan dua buah kitab di atas dadanya Wiro menjelaskan Berdasarkan petunjuk dalam kitab Yang hamus aku dan Purnama mendatangi gunung bromo Dan bertemu dengan seorang manusia dari alam Mengaku bernama Sumamahendra dia banyak membantu memberi penjelasan Menurut Sumamahendra ratusan tahun silam dia menitis masuk ke dalam tubuh seorang bayi bernama Cakra Mentari Belum selesai Wiro menutur Resihan dawa abitar mengangkat tangan kanan Cakra Mentari Itulah pemuda yang menjadi budak ilmu sesat tersingir Purpetal Bukankah dia yang telah mencelakai dirimu Wiro mengangguk Bukankah dia juga yang memperkosa dan membunuh setian banyak gadis tak berdosa Wiro mengangguk lagi Jika kelakau berhadapan dengan dirinya kuraslah 305 bunga tanjung yang ada dalam tubuhnya Niscaya dia tidak akan berdaya Sumamahendra juga mengatakan hal itu Berucap Purnama Namun sayang dia tidak menerangkan bagaimana Kera menguras bunga tanjung yang ada dalam tubuh Cakra Mentari Apakah Resihan dawa mengetahui sesuatu Resihan dawa abitar yang duduk bersela di lantai kuil Letakkan dua kitab di pangkuan lalu mengambil tongkat kuntala biru Dia minta Wiro mengembangkan telapak tangan kanan lalu ujung tongkat ditempelkan ke telapak yang terkembang Sesaat kemudian tongkat biru tampak bergetar Satu aliran cahaya biru menjalar dari ujung yang berkeluk ke ujung yang menempel di telapak tangan Wiro Ketika cahaya biru menyentuh telapak tangan itu ujung tongkat kuntala biru mengepul dan terpental ke atas setinggi setengah jengkal Wiro sendiri merasakan tubuhnya seperti dihenyak dibenamkan ke lantai kuil, keringat membanjir, pakaiannya sampai kuyuk Pada bagian bawah pusarnya di mana terdapat tanda putih bekas tempelan bunga tanjung terasa mendenyut sakit seperti ditusuk puluhan jarum Sampai-sampai rahangnya mengembung menahan sakit Hersi Handawa Abitar kerenyitkan kening Dia membungkuk memperhatikan telapak tangan Wiro Samar-samar dia melihat ada tulisan tiga angka di telapak tangan itu Angka 212 Seperti yang diriwayatkan, ketika Ayang Sinto Gendeng mewariskan ilmu kesaktian pada pendekar 212 di puncak gunung gede Nenek sakti itu telah membuat jarahan angka 212 dengan jarum di dada seng murid Angka ini kemudian dilenyapkan oleh Ki Gede Tapa Pamungkas Karena menurut Guru Sinto Gendeng ini tanda jarahan 3 angka itu hanya akan lebih banyak mendatangkan mudarat ketidakbaikan daripada manfaat kebaikan Musuh secara mudah mengenali Wiro Selain angka 212 di dada, Ayang Sinto juga memasukkan angka 212 ke dalam telapak tangan Wiro Telapak tangan yang mengandung racun itu bisa membunuh lawan dengan sekali hantam saja Ketika pertama kali turun gunung Wiro memang sering mempergunakan ilmu kesaktian ini Semua orang jahat yang dihajarnya tewas dengan tanda angka 212 hitam gosong dikeningnya Kalaupun orang yang dipukul tidak sampai mati namun seumur hidup angka 212 dikeningnya tidak bisa dilenyapkan Rimba perselatan di tanah Jawa Geger Banyak yang berpendapat bahwa mati dengan tanda angka 212 dikeningnya bagi para penjahat sudah cukup pantas Namun banyak pula yang menganggap hal itu sebagai tindakan kekejaman Selanjutnya Wiro jarang mempergunakan ilmu pukulan ini karena selain tidak mau meninggalkan tanda pamer diri Dia juga tidak mau dicap sebagai pendekar muda yang sombong Melihat apa yang terjadi resihan dawa abitar berkata Ah, maafkan aku yang tidak tahu Pintu masuk rupanya sudah ada yang menjaga Anak muda, mohon ganti tangan kananmu dengan tangan kiri Tujuh Wiro garukan dulu tangan kirinya ke kepala baru diulurkan Telapak tangan dikembang Seperti tadi kembali resihan dawa abitar letakkan ujung tongkat kuntala biru di atas telapak tangan kiri pendekar 212 Cahaya biru mengalir lagi dari gagang tongkat yang berkeluk sampai ke ujung tongkat dan masuk ke dalam tangan Wiro Kali ini tidak terjadi apa-apa malah Wiro merasa ada hawa sejuk masuk ke dalam tubuhnya Untuk beberapa saat tubuh murid sento gendeng ini dikerlapi cahaya biru Ketika kerlap cahaya biru lenyap, Wiro memperhatikan ada keandahan dengan lima kuku jari tangan kirinya Lima kuku itu tampak berwarna biru muda dan kuning keputihan, tergantung dari arah mana seseorang melihatnya Anak muda, ketahuilah saat ini aku telah meminjamkan ilmu kesaktian bernama menguras bahala menyedot petaka Ilmu ini hanya bisa dipergunakan satu kali saja Kalau kau kesalahan memakai, misal bukan ketika berhadapan dengan lawan lain dan bukan cakra mentari Maka sewaktu kau bertarung melawan cakra mentari kau tidak lagi memiliki ilmu itu dan seumur hidupnya cakra mentari akan meraja lelah menebar kejahatan Resihan dawa abitar tarik tongkat saktinya kembali, diletakkan di lantai di samping kanan Lalu melanjutkan bicara, Wiro, bila mana kau berhadapan dengan pemuda bernama cakra mentari itu Apapun yang dilakukannya kau hanya tinggal mengangkat tangan kiri dengan mengembangkan telapak tangan Arahkan telapak tanganmu ke bagian kepala Maka 305 bunga tanjung yang ada dalam tubuhnya dan merupakan sebagian dari kekuatannya akan tersedot keluar lewat ubun-ubun di batok kepalanya Ingat hal ini Bunga tanjung akan keluar lewat ubun-ubun di atas kepalanya Bila mana bunga tanjung tidak keluar dari ubun-ubun di kepala, misal keluar melalui mulut atau telinga, atau dada dan bagian tubuh lainnya Maka orang yang menjadi lawanmu itu sebenarnya bukanlah cakra mentari Tapi bisa saja kejadiannya, waripat juga ya resisi bocah berambut jabrik naga kuning nyeletuk Resi handawa abitar tersenyum, satu hal lagi yang perlu kau ketahui Dari semua bunga itu hanya 304 yang jatuh seluruh dan mengering ke tanah Satu sisanya akan melayang di udara, sampai dia menemui seseorang yang ketitipan bunga tanjung yang mencelakai dirimu Sampai di situ tiba-tiba naga kuning tertawa geli Gondoro patah hati cepat mencekal kuduk bocah ini Anak konyol, jangan kau berani macam-macam Apa yang ada di otakmu? Pasti yang kotor-kotor tidak apa, ucap resi handawa abitar Sobat kecil naga kuning, boleh tahu apa yang membuat kau barusan tertawa geli Maafkan saya resi, jawab naga kuning Waktu bertemu orang bernama Sumamahendara di kawah gunung Bromo, orang itu mengatakan bahwa untuk mengalahkan pemuda bernama Cakra Mentari lebih dulu harus mengalahkan makhluk pelindung yaitu makhluk tanpa wajah yang ternyata adalah resi bernama Mirpur Petol itu Caranya dengan menghancurkan atau merampas tongkat emasnya Resi tadi telah melakukan hal itu Mengembalikan tongkat emas ke tempat asalnya, tak ada yang lucu dengan tongkat itu Lalu apa yang sampai membuatmu tertawa geli tanya resi handawa pula Memang bukan tongkat itu yang membuat saya geli Tapi ada hal yang lain, jawab naga kuning Gunung, kau pasti hendak bicara yang bukan-bukan bentak Gondorwo patah hati kembali marah melihat tingkah dan ucapan si bocah berambut jabrik yang sebenarnya adalah kekasihnya sendiri Nek, aku bicara kenyataan Bukan mau usil atau kurang ajar Kau sendiri mendengar keterangan sumamahendra waktu di kawah gunung beromong Menurut orang dari alam gap itu, bunga tanjung yang dipakai untuk mencelakai sahabat kita Wirokonon berada dalam kemaluan perempuan dari alam gap yang pernah berusaha menolongnya Resi handawa, karena ingat hal itu membuat saya jadi tertawa geli Resi handawa sendiri akhirnya tidak dapat menahan tawa Setelah mengusap wajahnya yang kemerahan beberapa kali, dia bertanya pada Wiro Apakah kau ingat siapa perempuan dari alam gap yang telah menolongmu Wiro menggeleng? Saat itu aku berada dalam keadaan pingsan Tak jadi apa, ucap Seng Resi Satu bunga tanjung yang keluar dari tubuh pemuda bernama Cakra Mentari Yaitu bunga ke-305 akan membimbingmu menemukan perempuan itu Resi handawa, kembali naga kuning bersuara Kalau sudah bertemu, lalu bagaimana caranya mengambil bunga tanjung itu dari dalam anunya perempuan itu? Hik, hik, hik Apa harus dikorek pakai jari tangan atau pakai lidi Atau, naga kuning tidak dapat meneruskan ucapannya Karena rambutnya yang jabrik keburu Dijambak oleh gondor wo patah hati yang sudah sangat geregetan Lalu bocah ini dibembingnya keluar dari dalam kuil beromo agung Resi handawa, resi jantika dan resi aji sumabarang Tampak senyum-senyum sementara wiro garuk-garuk kepala sedang ratu duyung dan purnama pura-pura memandang kejurusan lain Resi jantika lamantara dan resi aji sumabarang tundukan kepala sambil mempermainkan kalung berbentuk tasbih besar terbuat dari kayu Resi handawa, berkata wiro, aku rasa walau terdengar agak kurang ajar apa yang tadi ditanyakan naga kuning ada benarnya Kalau bunga tanjung yang mencelakai diriku ada di dalam manunya perempuan alam gap itu, siapapun akan kesulitan mengambilnya Karena menurut petunjuk kelebih lanjut dari sumamahendra bunga tanjung satu itu harus ditanam di tanah, di bawah pohon tanjung Di antara dua akar yang tumbuh sejajar, resi handawa abitar merenung sejurus Akhirnya dia berkata, sumamahendra tidak memberitahu karena memang sulit memberi petunjuk Aku sendiri tidak dapat memberitahu bagaimana caranya Tapi sementara waku berjalan mudah-mudahan Dewa Agung akan memberi petunjuk padamu atau pada salah seorang sahabat yang ada di sini Bisa saja petunjuk itu didapat sahabat kecil bernama Naga Kuning tadi Resi handawa senyum-senyum lalu letakkan ujung tongkat saktinya di atas paha kiri wiro dan berkata Jika kau berhadapan dengan cakra mentari, kebenaran harus ditegakkan Namun harus selalu kau ingat Di atas kebenaran itu ada akal sehat yang bernama kebijaksanaan Cakra mentari sebenarnya bukan manusia jahat Dia ditipu, dijebak dan tersesat lalu dijadikan alat oleh resi nirpur petel alias insan tanpa wajah Dijadikan alat untuk mendapatkan ilmu kesaktian luar biasa Kira-kira ilmu kesaktian apakah itu? Resi handawa tanya ratu duyung yang untuk pertama kalinya bicara Resi handawa abitar tatap wajah cantik bermata biru itu sesaat Sahabat bermata biru yang membekali batu ampuh pusaka sakti dari dasar samudera Ucap sang resi yang membuat ratu duyung terkesiap Karena memang saat itu dia masih membekai batu mustika angin laut kencana biru pinjaman Nyiroro Kidul Saat ini cakra mentari memiliki satu ilmu pukulan sakti bernama tiga cahaya alam gaib Jika ilmu dikeluarkan maka tiga cahaya akan memancar Merah, biru dan hijau Kehebatannya hanya beberapa tingkat di bawah tongkat emas milik resi mirpur petel Kami sudah beberapa kain diserangnya dengan pukulan itu Ganas sekali, menerangkan purnama Ilmu kesaktian itu didapatnya dari resi mirpur petel melalui kitab sesat yang dibuat Seng Resi Kadar kesaktian dan kekuatan yang ada pada ilmu pukulan yang kini dimiliki cakra mentari belum apa-apa tidak beda dengan sebuah biji buah kecil yang ditanam di tanah Kalau sudah tumbuh menjadi pohon besar dan berbuah, resi mirpur petel tinggal memetiknya Inilah permulaan dari satu bencana besar Saat itu kadar kesaktian dan kekuatan ilmu bisa melebih seratus kali kekuatan yang ada saat ini Rasanya tidak akan ada lawan yang bisa menandingi Untuk beberapa saat ruang pendapat kuil beromu agung diselimuti kesunyian karena tak ada yang bicara Resi Handawa menatap dua buah kitab yang ada di pangkuannya Kitab yang hangus diambil dengan tangan kanan, dia cungkan di atas kepala sambil mulut berkomat kamit membaca doa Lalu dia meniup ke arah kitab Wul serta merta kitab jagad pusaka dewa asli yang telah hangus itu berubah jadi asap putih Asap melayang berputar ke atas dan akhirnya lenyap dari pemandangan saat itu juga di dalam kuil menebar bau harum setanggi Kini di pangkuan resi Handawa abitar hanya tinggal salinan asli kitab jagad pusaka dewa Untuk beberapa lama seh resi tetap kitab itu Lalu kitab diambil Halaman kosong dibolak-balik Metu kemudian dipejam Begitu metu dibuka kitab diletakkan kembali di atas pangkuan Lalu saya resi mengambil tongkat kuntala biru yang tergeletak di samping kanannya Tongkat sakti diletakkan melintang di atas kitab Resi Handawa berpaling pada dua resi di kiri kanannya yaitu resi Jantikala Mantara dan resi Aji Sumabarang Resi berdua, bantu saya memanjatkan doa mencapai kesempurnaan melalui kuasa seng pencipta Kami akan melakukan, jawab dua resi kuil beromo agung berbarengan Ketiga resi lalu berdoa penuh hirmat sementara wiro dan yang lain-lainnya memperhatikan sambil bertanya-tanya apa yang akan dilakukan resi Handawa abitar Apakah dia juga akan memusnahkan salinan kitab jagad pusaka dewa yang ada di pangkuannya itu? Sampai saat itu naga kuning dan gondor wo patah hati masih berada di luar kuil Tiba-tiba tongkat kuntala biru bergetar Satu cahaya hitam berkiblat di ulungan kuil beromo agung, menembus atap, masuk ke dalam batang tongkat lalu lenyap di dalam kitab Resi Handawa abitar hentikan berdoa, melepas nafas lega Buka kedua mata Hal yang sama dilakukan oleh dua resi di kiri kanannya Dengan hati-hati resi Handawa pindahkan tongkat saktinya, kembali diletakkan di lantai di samping kanan Lalu dia ambil salinan kitab jagad pusaka dewa yang ada di pangkuan Halaman dibolak-balik Ternyata halaman yang tadi kosong kini telah ada tulisannya, berwarna hitam Pada sampul kitab yang agak tebal tertulis besar kitab jagad pusaka dewa Bagaimana mungkin ucap purnama dalam hati? Resi Handawa abitar membolak-balik sekali lagi kitab yang dipegangnya itu lalu mendekapkan ke dada Sepasang mata menatap ke arah pendekar 212 Wiro Sableng sahabat muda Saya akan menyerahkan kitab ini padamu Apa resi murid sento gendeng terkejut? Kitab jagad pusaka dewa ini akan saya berikan padamu Bersediakah kau menerimanya Wiro menggaru kepala? Tersenyum Lalu menjawab Anu resi? Aku, aku tidak berani menerima kitab itu Jawab Wiro yang membuat ratu duyung dan purnama serta dua orang resi tidak percaya Wiro, di dalam kitab ini terdapat tiga ilmu kesaktian langka yang tidak sembarang orang bisa menguasai Aku sendiri hanya memiliki satu dari tiga ilmu itu Mengapa kau menolak menerimanya Wiro menggaru kepala kembali? Mohon maafmu resi handawa Aku merasa budi resi terhadap kami sudah demikian besar Kalau bukan resi yang menghentikan topan itu, mungkin kami semua sudah jadi mayat di bawah nimbunan pasir Kalau bukan resi yang menyelamatkan mungkin bangunan kuil ini sudah sama rata dengan gun pasir tengger Aku sangat berterima kasih dengan niat resi Sekali lagi mohon maafmu, lama resi handawa abitar memandangi wajah pendekar 212 Dia sendiri seperti tidak percaya bahwa si pemuda akan menolak pemberian kitab itu Segala budi besar itu hanya alasannya belaka, ucap sang resi dalam hati Alasan sebenarnya adalah dia tidak mau serakah dalam memiliki ilmu kepandayan Padahal, ah, dia memang seorang pendekar sejati Resi handawa abitar akhirnya tersenyum Saat ini kau tidak mau menerima Satu hari kelak mungkin hatimu tergerak dan berubah pikiran Jika itu terjadi maka datanglah ke sini untuk mengambil kitab Letakkan telapak tanganmu di lantai kuil ini Kerahkan tenaga dalam dan kitab jagad pusaka dewa akan menyembul keluar dari tempat penyimpanannya Selesai berucap persi handawa abitar letakkan salah satu ujung sudut kitab ke lantai kuil yang terbuat dari batu pualam Lalu dia mengerahkan tenaga dalam Saat kitab jagad pusaka dewa lenyap dari pandangan mata Amblas masuk ke dalam lantai kuil Bersamaan dengan itu, seperti tadi udara di dalam kuil Bromo Agung dipenuhi harum bau setanggi dibakar Para sahabat, saatnya saya harus pergi Resi handawa abitar ambil tongkatnya lalu berdiri Saat itu juga resi janti kalam antara dan resi aji semua barang cepat-cepat berdiri Resi handawa, kami akan sangat berbahagia bila resi mau menginap barang satu malam di kuil Bromo Agung ini Besok adalah hari Kasada, hari besar dan suci umat Hindu di negeri ini Kami ingin resi handawa mau merayakan bersama kami Resi handawa kempit tongkat kuntala biru lalu pegang bahu dua resi di hadapannya Aku akan berdoa bagi resi serta seluruh umat Hindu di negeri ini, kata resi handawa abitar pula Tiba-tiba Wiro yang saat itu juga hendak bangkit berdiri terduduk kembali di lantai kuil Ratu duyung mendekati Ada apa tanya gadis bermata biru ini? Resi handawa, jangan pergi dulu ada seseorang memberi pesan padamu dari jauh, ucap Wiro Saat itu murid sento gendeng ini mendengar satu suara menginyang di telinga kirinya Wiro mengaguk-angguk sambil menggaru kepala Matanya melirik pada ratu duyung, lalu memperhatikan resi handawa Setelah suara menginyang lenyap baru Wiro mampu bangkit berdiri Ada apa tanya resi handawa pula? Seorang sahabat berkirim pesan dari dasar samudera selatan untuk resi Sepasang alis ratu duyung naik ke atas Nyoro kidul? Pikir gadis cantik yang berasal dari samudera selatan itu Siapa? Pesan apa bertanya resi handawa? Yang berpesan namanya Nyoro Manggut Pesannya bergini Jika resi kembali ke negeri resi Sejarah seribu tombak sebelum sampai ke tempat kediaman resi Resi harus membuka pakaian Memakainya kembali secara terbalik dan selempangnya Kalau sekarang dari bahu kiri ke bawah harap diganti dari bahu kanan ke bawah Wajah resi handawa abitar yang bertubuh tinggi besar itu tampak berubah Dia mengusap selempang kain biru yang jadi pakaiannya Sahabat muda, aku yakin kau tidak sedang bergurau Benar saya resi bertanya dengan pandangan matlah, tidak berkesit Tidak resi, aku tidak bergurau Ada seseorang yang ingin membuatku tersesat Menghalangiku kembali pulang untuk selama-lamanya Ada seseorang menebar bubuk penyesat metu dan rasa Mirpur Petal Pasti dia Kapan gak ia melakukan? Sebelum ku sedut untuk datang ke hadapanku Tadi resi handawa abitar pegang bahu pendekar 212 dan berkata Saya berterima kasih Sangat berterima kasih Pesan sahabatmu yang bernama Nyoro Manggut itu akan saya lakukan Saya baru tahu kalau begitu kero menangkal ilmu yang menyesatkan itu Sampaikan salam dan terima kasih saya pada Nyoro Manggut Suatu ketika saya ingin berkenalan dan bertemu dengannya Para sahabat, jaga diri kalian baik-baik Saya pergi sekarang Gemah suara saya resi belum lenyap namun orangnya sudah tidak kelihatan lagi Di luar kuil naga kuning merasa ada seseorang menepuk bahunya Bocah ini berpaling Dia hanya melihat bayangan biru berkelebat Bocah ini melirik pada gondor wopata hati yang mengenakan pakaian jubah biru Nek, kau barusan mencolok kuil naga kuning bertanya Lhaha, apa enaknya mencolokmu? Jawab si nenek menyemprot Enak mungkin tidak Tapi mungkin kau ingat-ingat peristiwa tadi waktu kita saling tindih? Jangan-jangan, mungkin saja kau jadi kepingin ditindih lagi Hiah, bocah hedan Kau ini tidak kapok-kapoknya Berbicara jorok gondor wopata hati Hendak menjewer telinga naga kuning Tapi anak ini cepat-cepat kabur masuk ke dalam kuli Saat itulah dia baru tahu Kalau resi handawa abitar yang berpakaian selempang kain biru Tak ada lagi di tempat itu Dia berpaling pada si nenek yang mengikuti di sebelah belakang Nek, aku sudah tahu siapa tadi mencolok ku, kata naga kuning pula Siapa tanya gondor wopata hati Ya sampean jawab si bocah lalu tertawa cekikikan sambil lari menjauh delapan Setelah dirinya dilempar ke udara oleh resi handawa abitar Resi nirpur petel untuk beberapa lama masih melayang berputar-putar di utara gulun pasir tengger Ketika dia melihat tongkat emas pusaka langit ketiga miliknya melesat di udara Resi nirpur petel berusaha menyambar tongkat sakti itu Namun kekuatan ilmu seribu titik tanpa daya yang diterapkan resi handawa abitar Atas dirinya masih berpengaruh besar sehingga sekujir tubuh belum mampu bergerak leluasa Selain itu akibat tusukan pedang bulan sabit yang dilakukan resi handawa abitar dikeningnya membuat tubuhnya terasa panas Tidak beda seperti bara menyala Suara jeritan menggidikan tidak berhenti menyembur keluar dari mulut seng resi Sekali-sekali disertai kutuk serapah Jahana meresi handawa Aku tidak akan pernah mati Kau tidak akan pernah menamatkan riwayatku Tunggu pembalasanku menjelang tengah hari kekuatan yang membungkus tubuhnya sehingga sulit bergerak mulai lenyap Namun sebaliknya hawa panas yang menyelubungi dirinya semakin menjadi-jadi Asap mengepul dari ubun-ubun, meta, telinga, hidung dan mulut Resi nirpur petel yang sosoknya kini tidak berdaging dan nyaris menyerupai jerangkong melesat ke arah barat sambil terus menjerit-jerit Cakra mentari Di mana kau, cakra mentari Di mana kau teriak seng resi berulang kali Kehilangan ilmu kesaktian ditambah hawa panas yang membara membuat nirpur petel kini tidak punya kemampuan penuh secara cepat dan tepat untuk menerapkan ilmu penjajak yang selama ini dimilikinya Baru menjelang petang setelah mengendus udara berulang kali dia berhasil memperkirakan di mana beradanya pemuda bernama cakra mentari Yaitu di satu tempat di selatan gunung merapi di pertengahan pulau jawa Yang baru bagi Banjarapih bersama ibunya, Niswita Semua tugas dilakukan mayam itu juga Ki Bening surah memilih rumah makannya untuk menjadi tempat mengungsi menyelamatkan Banjarapih dan ibunya Karena rumah makan itu siang malam selalu ramai pengunjung maka akan lebih mudah mengamankan si gadis bersama ibunya Dua perempuan ini dibawa dengan gerobak besar, ditutupi dengan tikar Di atas tikar diletakkan jerami kering Ki Bening surah menunggang kuda di sebelah depan, di kiri kanan dan belakang gerobak mengiring masing-masing dua orang bersenjata golok Malangnya, ketika gerobak meluncur ke arah tenggara kutol gede di mana terletak rumah makan sekaligus kediaman Ki Bening surah, pemuda berpakaian serbah hitam berikat kepala kain merah cakra mentari memasuki kutol gede dari arah berlawanan Ketika telinganya menangkap suara deru roda gerobak yang dipacu kencang pemuda ini segera melompat ke atas pohon di tepi jalan Tak lama menunggu dia melihat Ki Bening surah menunggang kuda di sebelah depan Di belakangnya mengikuti gerobak membawa tumpukan jerami kering Otak jerdik cakra mentari segera saja bekerja Kalau cuma membawa jerami kering mengapa dikawal begitu banyak orang? Hem, cakra mentari bergumam Menyeringai sambil usap-usap janggut tipisnya Begitu rombongan lewat dia cepat melayang turun Langsung mendarat di punggung kuda sebelah belakang salah seorang pengawal paling akhir Sekali memelintir tulang leher pengawal remuk patah Si pengawal kemudian dilempar ke tepi jalan setelah lebih dulu melucuti goloknya Apalagi yang terjadi rupanya terlihat oleh seorang pengawal di samping kereta sebelah kiri Dia hendak berteriak Namun golok yang dilemparkan cakra mentari menancap tepat di dada arah jantung membuatnya langsung roboh bergelimang darah Kuda yang ditunggangi meringkik keras Kehebuhan tidak dapat dihindari Cakra mentari mengebrak kuda tunggangannya sejarak dua tombak ke depan lalu melompat ke atas gerobak Kusir gerobak, seorang lelaki tinggi besar berkepala botak dihantam dengan tendangan hingga terpental jatuh dari gerobak Tergelimpang pingsan di tanah dengan lima tulang iga patah Ketika menyaksikan apa yang terjadi dan melihat pemuda berpakaian serbah hitam kejut ki bening surah bukan alang kepalang Pemuda terkutuk cakra mentari Dia berani kembali pemilik rumah makan yang punya kepandayan silat lumayan tinggi ini cabut golok di pinggang sambil berteriak Memerintahkan semua orang yang ada di situ naik ke atas gerobak menyerbu cakra mentari Dia sendiri telah lebih dulu memetet gerobak dan menyerang cakra mentari yang kini memegang kendali kuda hitam penarik gerobak Golok besar di tangan kanan ki bening surah berkesiuran menyambar ke pinggang kiri cakra mentari Bagaimanapun semua orang itu walau berjumlah lebih banyak tidak ada artinya dengan kehebatan cakra mentari yang hanya seorang diri Ki bening surah roboh lebih dulu dengan kepala pecah kena keperukan tangan kiri cakra mentari setelah gagal membabat pinggang si pemuda Lalu dua orang lagi menjerit, terbanting roboh ke tanah jalanan Salah seorang malah tergelas roda gerobak lehernya hingga putus nyawanya saat itu juga Melihat apa yang terjadi nyali orang-orang yang masih hidup leleh sudah Tidak pikir panjang lagi, tidak peduli dengan tugas yang harus mereka laksanakan Semuanya mengebrak kuda masing-masing lalu kabur melarikan diri Yang penting adalah menyelamatkan nyawa lebih dulu Cakra mentari memacu kuda hitam penarik gerobak menuju luar desa-desa Kutogede sebelah barat Hingga akhirnya sampai di satu daerah pemakaman tua yang tak terpelihara, sunyi dan gelap Dia melompat ke bagian belakang gerobak Membongkar tumpukan jerami kering Menemukan sebuah tikar daun pandan Ketika tikar disingkap dua perempuan yang berbaring di lantai gerobak sama-sama berpekikan Ternyata memang Banjaratih dan Niswita disembunyikan di dalam gerobak itu Ibu dan anak ini ketakutan setengah mati Terus menjerit-jerit sebelum diancam Kalau kalian berdua masih terus menjerit Aku bunuh saat ini juga walau mengancam namun suara cakra mentari terdengar lembut Golok berdarah dan melintangkan di depan wajah ibu dan anak itu hingga Banjaratih dan Niswita ini menggigil pucat ketakutan setengah mati Dengar, ucap Niswita dengan suara bergetar Kau boleh bunuh aku, tapi jangan apa-apakan anakku Aku tidak akan membunuh anakmu Aku hanya ingin menikmati tubuhnya Semua kata-kata itu diucapkan cakra mentari dengan suara lembut dan sambil tersenyum Sepasang mati Niswita terbeliak Banjaratih sendiri menjerit keras Niswita berkata Demigus Tiaullah Jangan lakukan itu Aku bersedia menyerahkan diriku padamu asal lepaskan anakku Ratih Lekas turun dari gerobak Lari Banjaratih segera melompat bangkit Kaki kirinya sempat melewati dinding gerobak ketika dia berusaha melarikan diri Namun cakra mentari menarik gadis ini hingga tubuhnya terkapar dan jatuh kembali di lantai gerobak Sepasang mati cakra mentari berkilat-kilat menatap wajah dan tubuh Niswita Walau sudah separuh bayi ternyata wajah dan kemelekan tubuh sang ibu tidak kalah jauh dari putrinya Kau betulan mau menyerahkan diri padaku Tanya cakra mentari sambil keluarkan patung kamasutra dari dalam sebuah kantong kain hitam dari balik pakaian Asal kau bersumpah mau membebaskan anakku Biarkan Banjaratih meninggalkan tempat ini Cakra mentari tersenyum Anakmu akan ku bebaskan Tapi kalian berdua lihat dulu patung ini Bukankah patung dua orang ini sangat indah patung terkutuk Teriak Banjaratih yang telah mendengar cerita tentang patung kamasutra itu Namun terlambat Niswita telah keburu melihat ke arah patung batu yang memancarkan cahaya merah reduk Banjaratih sendiri walau mengingatkan sang ibu tapi tak urung sempat pula melihat ke arah patung Dua orang perempuan ini langsung saja masuk ke dalam perangkap becat patung kamasutra Mereka melihat bagaimana dua patung sepasang lelaki gagah dan perempuan muda cantik berubah membesar Hidup seperti manusia sungguhan Bergerak menari-nari sambil menanggalkan pakaian satu persatu Dan ternyata wajah patung perempuan itu adalah wajah mereka sendiri Sedang yang lelaki menyerupai wajah dan sosok pemuda berpakaian serbah hitam Niswita yang telah lama menjanda merasa sekujur tubuhnya bergetar menggigil seperti diserang demam panas dingin Keadaan Banjaratih tidak berbeda Ketika cakra mentari menempelkan sekuntum bunga tanjung di kening mereka Ibu dan anak ini tidak sadar diri lagi Keduanya menanggalkan pakaian masing-masing lalu sama-sama bergayut memeluki tubuh cakra mentari Penuh geirah bola mati membesar, nafas mendesah, darah memanas Terbakar oleh nafsu bejat yang mereka sendiri sebenarnya tidak menyadari Di atas pekuburan langit hitam semakin kelam ketika awan gelap menutupi Angin bersiur lebih kencang dan tak lama kemudian hujan turun rintik-rintik Suasana malam dan turunnya hujan seolah meratapi malapetaka yang menimpa ibu dan anak yang kini telah menjadi mayat Bibir berwarna kebiruan, kembang tanjung menempel di kening Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada satu benda putih melesat di udara Cakra mentari yang tengah mengenakan pakaian dan bersiap-siap tinggalkan tempat itu berteriak kaget Benda putih yang melayang di kegelapan malam menukik ke bumi dan masuk ke dalam tubuh cakra mentari Saat itu juga tubuh pemuda yang masih bertelanjang mulat ini bergetar hebat oleh satu hawa panas yang seperti hendak melelehkan tubuhnya mulai dari batok kepala sampai ke telapak kaki Lalu luar biasanya cakra mentari mendengar satu suara berucap dari dalam tubuhnya sendiri Anak manusia bernama cakra mentari Aku menitipkan nyawaku di dalam tubuhmu Sembilan cakra mentari kaget bukan main Namun pemuda ini tetap tenang Setelah mengenakan pakaian dia segera tinggalkan kawasan pekuburan Mayat Banjarati dan Niswita sama sekali tidak diperdulikannya Cakra mentari, aku belum selesai bicara Kau mau kemana suara di dalam tubuh si pemuda bertanya Makhluk tumpangan Kau menitipkan nyawa dalam tubuhku Berarti aku yang menguasai nyawamu Kemana aku pergi kau tidak layak bertanya apalagi mengatur yang disebut makhluk tumpangan Si penitip nyawa perdengarkan suara tertawa Cakra mentari, jangan bicara sombong Aku masih tetap penguasa yang mengatur diri dan jalan hidupmu Kau tetap harus tunduk padaku hebat Memangnya kau siapa aku, Resimir Purpetal Makhluk yang kau kenal tidak memiliki wajah Aku yang memberikan kitab jagat pusaka alam gep padamu Aku yang menyuruhmu bersama di di pohon tanjung di gurun Engger aku yang memberikan ilmu tiga cahaya alam gep padamu Apakah kau masih hendak bicara sombong urat pusarmu di sebelah dalam ada di ujung tanganku Sekali aku iintir nyawamu akan melayang ke langit ketujuh cakra mentari Hentikan lari saking kagetnya Dia membungkuk sedikit menyatakan hormat lalu bertanya Apa yang terjadi? Mengapa kau sampai berkeadaan seperti ini? Kehadiranmu dalam tubuhku membuat aku merasa kepanasan Seorang resi sakti dari India datang menghakimi diriku Tapi itu bukan urusanmu dan tidak perlu aku ceritakan lebih rinci Justru kau yang ada urusan denganku Kau telah melanggar apa yang telah ditetapkan dalam kitab jagat pusaka alam gaib Halal apa yang telah aku langgar tanya cakra mentari Walau dia sudah bisa menduga-duga sendiri Dalam kitab ditetapkan kau harus merusak kehormatan dan membunuh 41 orang gadis Malam ini kau memperkosa dan membunuh 2 orang Walau yang satu bukan gadis lagi namun jumlah yang diatur telah kau langgar Kau memperkosa dan membunuh 42 perempuan resi Menurutku jika aku mampu melakukan apa yang melebih ketetapan Bukankah itu satu hal yang harus mendapat pujian Jangan berpikir tolo cakra mentari Ketetapan adalah ketetapan Dalam hati seng mahluk tumpangan berpikir Manusia satu ini mulai berbicara dan bersikap tidak menyenangkan Bahkan seperti membangkang Aku harus hati-hati Resi nyerpur aku malah masih menginginkan satu gadis lagi Ucap cakra mentari pula Apa? Pantangan telah dilanggar Bersiaplah kau menghadapi malapetaka Cakra mentari tersenyum Kau atasan pelindung diriku Kau menitipkan nyawa di dalam tubuhku berarti kau membutuhkan aku Mengapa kau menginginkan aku celaka? Resi nyerpur petel kalau aku celaka karena olahmu Kau akan menerima getahnya Kau tidak akan dapat mengambil alih ilmu kesaktian yang ada dalam diriku Pantangan telah kau langgar Mana mungkin kau masih mengharapkan ilmu kesaktian yang kau samadikan Selama 305 hari akan berada dalam dirimu Resi nyerpur petel terus terang aku tidak pernah menginginkan semua ilmu kesaktian itu Kau telah memperalekku Kau menjadikan diriku sebagai makhluk perantara untuk mendapatkan ilmu Pukulan 3 cahaya alam get yang punya bobot kekuatan 100 kali dari yang aku miliki Sekarang suara di dalam tubuh Cakra mentari untuk beberapa lama tidak menjawab Tak selang berapa lama baru terdengar kata-katanya penuh dusta Bagaimana kau bisa menduga seperti itu? Ilmu yang kau dapat kelak akan menjadi milikmu untuk selama-lamanya Karena aku tidak mungkin kembali ke alamku seperti semula Kitab Jagad Pusaka Alam Get mengajarkan agar aku melupakan masa lalu Namun kitab itu tidak mengajarkan aku untuk mempelajari hal yang akan datang masa depanku kabur dan samar Resi nyerpur, aku tidak tahu kebenaran ucapanmu Waktu kelak yang akan membuktikan, Jahanam kurang ajar Setan apa yang masuk ke dalam benak dan tubuh pemuda ini ucap Mirpur Petel Mahluk si penitip nyawa dalam hati Dia merasa sangat khawatir Lalu dia keluarkan suara Cakra mentari, kau manusia cerdik Tapi jangan pergunakan kecerdikan mencelakai diri sendiri Apalagi mencelakai diriku, aku tidak punya maksud seperti itu Namun, tiba-tiba Cakra mentari menjerit keras Perutnya di arah pusar laksana dipendam dengan bara menyala Tubuhnya sampai jatuh terduduk menahan sakit dan hawat panas luar biasa Kau saksikan dan kau rasakan sendiri Cakra mentari Aku masih menguasai dirimu Jangan lagi berbuat yang aku tidak suka, mahluk dalam tubuhku Siapapun kau adanya selanjutnya aku akan berlaku patuh Kecuali satu hal, apa aku tetap menginginkan gadis cantik bernama Dewi yang telah amat sangat memikatku Berarti kau memperkosa dan membunuh 43 orang perempuan Betul Apa bedanya 41 dengan 43? Aku justru yakin Jumlah yang lebih banyak akan lebih memperhebat bobot imu kesaktian yang akan ku dapat Cakra mentari Dengar baik-baik Aku punya firasat Ada beberapa orang tokoh silat yang akan mendatangimu Mereka serombongan datang dari gulun pasir tengger Mereka rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi Mereka akan meminta pertanggung jawabanmu atas kejahatan yang telah kau lakukan selama ini Memperkosa dan membunuh peluhan gadis Siapapun mereka boleh saja datang menemuiku Mereka datang untuk minta mati Itu ucapan yang ingin aku dengar kata mahluk dalam diri Cakra mentari memuji Namun saat ini kau harus segera ikut aku ke puncak gunung mahamaru Di sana aku akan membaikmu untuk mendapatkan ilmu kesaktian tiga cahaya alam get yang mahadashya tersi Kalau kau mau membaikku, di sini pun bisa Mengapa jauh-jauh ke gunung mahamaru segala? Lagi pula tadi aku sudah mengatakan bahwa aku harus mencari dan mendapatkan gadis bernama Dewi itu lebih dulu Kalau kau suka, kau juga boleh mengambil bagian Cakra mentari Apa aku harus menghajarmu dengan memuntir urat pusarmu Seperti tadi mengancam mahluk tumpangan si penitip nyawa Walau ucapan si pemuda membuat dadanya bergetar Resi, saat ini mati pun aku tidak takut Jawab Cakra mentari yang benar-benar kini memiliki keperibadian aneh Mungkin karena begitu tergilah-gilah pada Dewi Makhluk dalam tubuh Cakra mentari terpaksa bersabar mengurut dada Namun dia sudah menaruh firasat akan terjadi hal yang tidak diharapkan Akibat perbuatan si pemuda yang kelebihan memperkosa dan membunuh perempuan Apalagi tidak semua korban masih gadis Kalau saja dia mampu keluar dari tubuh yang menjadi tumpangan nyawanya itu sudah dari tadi-tadi dilakukan Namun begitu keadaannya Sekali masuk menitipkan nyawa tidak mungkin keluar lagi Selaka, aku telah kesalahan memilih raga Kalau begini jadinya aku harus melakukan tindakan penangkal agar bisa tetap mendapatkan ilmu dasyat itu Aku harus menghancurkan kemaluannya pada saat dia hendak memperkosa gadis yang ke-43 itu Cakra Kau harus berlaku hati-hati Orang-orang yang hendak menghadangmu itu telah bertemu dengan resi Handawa Abitar Resi tertua dan resi paling sakti di India Aku khawatir resi keparat itu telah mengatakan banyak hal tentang dirimu Dia juga yang telah membuat diriku takaruan seperti ini Resi Merpur Aku sekarang memiliki dua nyawa Lalu apa yang harus ditakutkan aku percaya padamu Aku ingin beristirahat barang beberapa ketika Sudah ratusan hari aku tak pernah tidur Tak lama kemudian di dalam tubuh Cakra Mentari terdengar suara orang mengorok Bersamaan dengan itu hawa panas yang terasa sejak tadi menyelubungi dirinya kini jauh berkurang Di timur langit mulai tampak terang tanda fajar telah menyingsing Dewi, di mana kau ucap Cakra Mentari dalam hati Gairahnya kembali berkobar begitu dia ingat lagi gadis cantik berpakaian kuning berdadam montok putih bertubuh molek itu Sambil berjalan pemuda ini memutar otak Tiba-tiba dia hentikan langkah Dia menyukai pangeran yang tinggal di pinggiran kota raja Bukan mustahil dia akan muncul di tempat kediaman pangeran itu Cakra Mentari menyeringai Pangeran, kau boleh bermimpi seumur hidup mendapatkan Dewi Karena aku yang akan mendurinya lebih dulu Kalau kau suka silahkan bermain-main dengan mayatnya Ha, 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 sepuluh ketika malam keesokannya Cakra Mentari mendatangi rumah kediaman pangeran Aroyo di Pasena di pinggiran kota raja Ternyata sudah ada orang lain mendekam di satu tempat tersembunyi Di balik kerapatan pohon bambu di tembok halaman sebelah timur Aku tidak dapat melihat jelas Tapi rasa-rasanya aku pernah melihat orang ini Bukankah dia salah seorang kepala pengawal dari kota raja Yang waktu terjadi bentrokan antara aku dengan pangeran itu tempoh hari juga berada di tempat ini Apa yang dilakukannya? Memata-mata seng putra raja orang yang mendekam di balik kegelapan pohon bambu itu memang adalah kirorot keminting Salah satu dari setian banyak kepala pasukan di kota raja Sejak dia melapor kepada Seri Baginda tentang peristiwa di tempat kediaman pangeran Aroyo di Pasena Raja telah memerintahkan kepaya pengawal itu untuk terus menyelidik dan mematai-matai gerak-gerik putranya Jika memang pangeran Aroyo telah mempunyai seorang kekasih, seorang gadis cantik jelita, mengapa bersembunyi diri tidak mau memberitahu seng ayah? Lagipula hal seperti itu bukanlah sifat pangeran Aroyo Selama ini memang banyak para gadis cantik dari berbagai tingkat dan kalangan yang tertarik namun sebegitu jauh pangeran Aroyo di Pasena belum menjatuhkan pilihan Setelah hampir semalaman suntuk berjaga-jaga akhirnya orang yang ditunggu-tunggu cakra mentari dan kirorot keminting muncul juga Sewaktu di langitawan kebuah bergerak menutupi bulan setengah lingkaran tiba-tiba berkolobat satu bayangan kuning Laksana seekor burung besar tapi jinak orang ini jejakan kaki di wungan rumah kediaman pangeran Aroyo tanpa mengeluarkan suara Pertanda dia mengusai ilmu meringankan tubuh yang tinggi Dewi pemikat, ah akhirnya ku temui juga dirimu, kata cakra mentari penuh gembira Darah di tubuhnya langsung mengalir cepat dan panas Di dalam dirinya terdengar suara mahluk tumpangan penitipnya Wamir Purpetel berucap Jadi ini gadis bernama Dewi yang telah membuatmu tergila-gila, ah sungguh cantik sekali Bentuk auratnya begitu mempesona Harum tubuhnya tercium sampai ke sini, cakra mentari tidak menjawab Dia merasa ada tambahan hawa panas di dalam tubuhnya Hawa panas dari rasa gairah yang memancar dari tubuh tumpangan resimir Purpetel Cakra mentari terus mengawasi gerak-gerik si baju kuning di atas atap Sambil sesekali melirik ke arah rumpunan tohon bambu di mana kirorot keminting berada Di atas atap, gadis cantik berpakaian kuning dengan potongan dada sangat rendah Hingga menyebabkan sepasang payudara putih dan besar berucap sendirian Heran, mengapa aku tidak bisa melupakan pangeran ini Setiap aku mengingat dirinya, rasa gatal dan hawa panas semakin menjadi-jadi di bagian bawah perutku Ah, pangeran malam ini biar aku mengantar diri dan berserah tubuh padamu Aku yakin kau pun suka padaku Sementara itu dari dalam tubuh si pemuda yang menjadi tumpangan jazat dan nyawa resimir Purpetel kembali bersuara Kau tunggu apa lagi? Sergap gadis itu sekarang juga, bawa ke tempat sunyi dan lakukan apa yang harus kau lakukan Setelah itu aku akan membaikmu dan kau akan memiliki ilmu kesaktian Tidak ada tandingannya di dunia ini, resimir Purpetel, aku tahu apa yang harus aku kerjakan Harap kau tidak terlalu banyak bersuara cakra mentari merasa kesal Dia melirik lagi ke arah pohon bambu Ketika dia berpaling kembali ke arah rumah, sosok gadis berbaju kuning di atas atap telah lenyap Dia pasti telah masuk ke dalam ruang lewat atap, membatin cakra mentari Pemuda ini merasa kesal karena makhluk tumpangan di dalam tubuh membuyarkan perhatiannya Kesempatan pertama telah lewat kini agaknya aku harus membunuh pangeran itu untuk mendapatkan Dewi Cakra mentari siap keluar dari tampat persembunyian Namun gerakannya tertahan Ada seekor burung putih melayang di udara dan hinggap di cabang pohon besar dekat kolam mandi Bersamaan dengan itu dari balik kerumpunan pohon bambu kirorot keminting Si kepala pengawal keluar dan melangkah cepat ke arah pintu depan rumah kediaman pangeran arroyo dipasena Cakra mentari mengerenyut melihat burung putih hitam yang hinggap di cabang pohon Seperti diketahui burung berjambul hitam ini dulunya adalah peliharaan si pemuda dan diberi nama jambul ireng Namun ketersesatannya dalam mengikuti ilmu yang diajarkan mirpur petel Dan sebagaimana tertera dalam kitab jagad pusaka alam get Maka Cakra mentari tidak pemah ingat lagi segala sesuatu di masa silamnya Jangankan burung Bahkan dia tidak mengenal dirinya sendiri termasuk tidak ingat lagi akan kedua orang tuanya serta dari mana dia berasal Cakra mentari tidak menunggu lebih lama Dia berkelebat ke arah depan rumah tapi lagi-lagi terpaksa menahan langkah Di pintu depan rumah dia melihat kepala pengawal kirorot keminting berdiri siap hendak mengetuk pintu Manusia satu ini membuang-buang waktuku saja kata Cakra mentari kesal Lima jari tangan kanan dijentikan ke depan Lima larik cahaya hijau melesat ini adalah bagian dari ilmu tiga cahaya alam get yang hanya mengeluarkan satu cahaya Disebut cahaya hijau alam get Walau kirorot keminting melihat serangan berupa cahaya benderang hijau yang datang ke arahnya Namun kepala pengawal ini tidak cukup cepat untuk berkelit Cahaya hijau menyambar tengkuk kirorot keminting Saat itu juga tubuhnya terbanting ke pintu, tersungkur ke lantai, tenggelam dalam sinar hijau mengepulkan asap, meletup dan tewas dengan tubuh hangus berwarna hijau di dalam rumah Pangeran Arroyo dipasena tak percaya akan apa yang terjadi Ketika membuka matu dari ketetapan tidur dia dapatkan gadis cantik yang diberinya nama Dewi Pemikat telah berada di atasnya, menindih tubuhnya Seng Pangeran seperti tidak percaya Dewi, Dewi Pemikat? Benar ini dirimu yang disapa tersenyum, menggeser tubuh panasnya lebih ke atas Kalau bukan aku, apakah kau mempunyai seorang kekasih lain berisik Dewi Pemikat? Dewi, aku hampir tak bisa percaya Wajahmu, suaramu Pangeran Arroyo pagut punggung gadis yang berbaring di atas tubuhnya lalu membalikan badan kini ganti menindih tubuh si gadis Kau, ucap Pangeran Arroyo Aku sudah putus harapan bahwa kau tidak akan kembali lagi menemuiku, Pangeran Jangan panggil aku Pangeran, kekasihku Arroyo dipasena Aku tak pernah bisa melupakanmu Aku tak sanggup menahan rindu Peluk aku erat-erat Jangan lepaskan Cium wajahku, tubuhku, seluruh auratku Ah, dua orang itu saling berpeluk erat dan bercium lumat dan baru berhenti ketika nafas masing-masing mengengah Arroyo, rumahmu tidak aman Ketika aku datang dan naik ke atas atap aku memperkirakan paling tidak ada dua orang berada di tempat gelap sekitar rumah Kita harus pergi dari sini Aku tak mau terganggu Kita bercinta di tempat lain saja Di alam terbuka biar lebih mesra Kekasihku, aku menurut saja apa pintamu Baru saja Pangeran Arroyo berucap tiba-tiba berak Itu adalah suara tubuh kirorot keminting yang dihantam cahaya hijau dan jatuh menimpa pintu depan sebelum tewas tergelimpang di langkan rumah Lewat pintu belakang, bisik Pangeran Arroyo lalu dia memegang lengan Dewi Pemikat Keduanya keluar dari dalam ruang lewat pintu belakang Di sebuah kandang di halaman belakang terdapat seekor kuda besar berbulu putih Pangeran Arroyo keluarkan kuda dari dalam kandang Lalu bersama Dewi Pemikat naik ke atas punggung binatang ini Kuda putih digebrak mengambur lewat tembok halaman belakang yang lebih dulu dijebol dengan satu pukulan sakti jarak jauh oleh Pangeran Arroyo Sesaat kemudian kuda putih bersama dua penunggangnya lenyap di telan kegelapan malam Ketika Cakra mentari masuk ke kamar tidur, dia hanya menemukan ranjang kosong Dia mengejar ke bagian belakang bangunan dan dapatkan pintu belakang terpentang lebar Di luar pintu dia hanya melihat kegelapan disertai hembusan angin dingin Di sebelah sana tampak tembok halaman belakang yang jebol Kurang ajar Gadis itu melarikan diri bersama Pangeran Kandang kuda kosong Mereka pasti kabur menunggang kuda Saking gramnya Cakra mentari pendang sebuah tempayan besar yang terletak di samping pintu hingga pecah berantakan dan airnya menggenangi seram di belakang rumah Cakra, kau tak usah khawatir Kita bisa mengejarnya Aku bisa mencium bau tubuh gadis itu Kejar ke arah timur Mereka kabur kesana makhluk tumpangan di dalam tubuh Cakra mentari bersuara Percaya apa yang dikatakan seng penitip nyawa Cakra mentari segera hendak berkelebat ke jurusan timur Namun sesaat dia berbalik Menghadap ke arah rumah Tangan kanan membuat gerakan memukul Wut tiga larik sinar merah, biru dan hijau berkiblat ke arah bangunan Wut saat itu juga rumah kediaman Pangeran Aroyo dipasena tenggelam dalam kobaran api Sebelas dengan mengandalkan kesaktian batu mustika angin laut kencana biru pinjaman Nyiroro Kidul Ratu Duyung bersama pendekar 212 Wirosa Bleng, Purnama, Naga Kuning dan Gondor Wopata Hati sampai di Kota Raja Waktunya hampir bersamaan dengan saat Dewi Pemikat menemui Pangeran Aroyo dipasena Semula keempat orang ini hendak mencari setan ngompol dan liris biru di Kuto Gede Namun mereka mendapat cerita dari dua orang peronda malam bahwa liris biru telah menemui ajal di tangan cakra mentari Setan ngompol telah membawa jenazah gadis malang itu ke satu tempat di kawasan cadas biru Wiro ingin menyusul ke cadas biru namun Ratu Duyung dan Purnama menyarankan untuk segera saja mencari cakra mentari Ratu Duyung membawa orang-orang itu ke sebuah bukit kecil yang ada goanya di pantai selatan Dia sengaja ingin mendekatkan diri dengan samudera besar kekuasaan dan kediaman Nyiroro Kidul Agar mendapat bantuan petunjuk di mana beradanya pemuda jahat bernama cakra mentari itu Di dalam goa yang menghadap ke laut Ratu Duyung keluarkan cermin sakti Pendekar 212 Wirosa Bleng kerahkan ilmu menembus pandang Purnama masuk ke dalam alam gaib Naga kuning dan gondor wo patah hati yang tidak melakukan apa-apa Hanya duduk memperhatikan ketiga orang itu Lewat tengah malam Ratu Duyung melihat sesuatu dalam cermin Purnama keluar dari alam roh Masuk kembali ke dalam jazat kasarnya Wiro terapkan ilmu meraga sukma yang didapatnya dari Nyiroro Manggut Tubuh kasarnya tetap duduk di dalam goa Sementara tubuh halus atau sukma nya melayang ke udara Setelah cukup lama mengamati ke dalam cermin Perlahan-lahan Ratu Duyung turunkan cermin bulat yang sejak tadi dipegang Diletakkan di atas pangkuan Naga kuning dan gondor wo patah hati mendekati Ratu, kau melihat sesuatu tanya si nenek Ratu Duyung tak segera menjawab Gadis cantik ini tampak seperti berpikir-pikir Naga kuning berbisik pada gondor wo patah hati Nek, mungkin dia melihat anunya perempuan dari alam gaib yang kesusupan tanjung itu Tapi malu mau mengatakan pada kita Si nenek pelototkan mata Lalu mendamprat Orang sedang kerja keras kau ngomongnya ngacok saja nek Ratu Duyung akhirnya membuka suara Aku memang melihat sosok lelaki sesuai ciri-ciri cakra mentari Tapi ada keanehan Wajahnya terkadang menampilkan muka orang lain yang samar dan tak jelas dalam penglihatanku Selain itu sepertinya dia memiliki dua sosok Aku tak mengerti Hai tiba-tiba naga kuning nyeletuk Apa gondor wo patah hati langsung membentak Kau mau bicara apa? Mau omong jorok lagi jangan marah dulu nek Jawab bocah berambut jabri Kalian apa tidak ingat ucapan resi yang punya tongkat diru berkeluk itu? Resi apa namanya? Aku agak lupa Oh ya resi kajanda Gondor wo patah hati dorong kepala naga kuning dengan tangan kiri Kak janda Kak janda ingatmu cuma janda saja Handawa Itu namanya Dasar bocah konyol naga kuning mesem-mesem Ya, ya Resi handawa Sebelum pergi aku ingat sekali apa yang dikatakannya Semua sahabat yang ada di sini Resi jahat itu akan terkatung-katung antara langit dan bumi Mati tidak hidup juga tidak Seluruh tubuhnya dijalari hawa panas Hanya ada satu jalan mencari selamat baginya Yaitu masuk ke dalam tubuh cakra mentari Itu kalau dia tahu Ratu duyung menepuk bahu naga kuning Sobat kecil Kali ini kau tidak bicara ngelantur Apalah yang barusan kau ucapkan Aku yakin itulah yang terjadi Kalau memang terjadi seperti itu Berarti cakra mentari punya dua tubuh Punya dua nyawa Ilmu kesaktiannya juga pasti berlipat ganda Karena ketumpangan resi berkepanda yang tinggi itu Kita harus berhati-hati jika menghadapinya Berkata Gondor wo patah hati Saat itu Wiro dan Purnama muncul berbarangan Apalah yang kailan dapatkan bertanya si nenek Purnama menjawab duluan Alam roh memberi petunjuk padaku Cakra mentari saat ini berada di satu tempat Dekat sebuah kali kecil Lurus di sebelah utara Tak jauh dari kota raja Ratu duyung berpaling pada pendekar 212 Wiro Sableng Tanpa ditanya murid sento gendeng ini menerangkan Ketika aku meraga sukma Daya ilmu ku tertindih kesaktian Purnama yang telah memantau lebih dulu Ini berarti apa yang dilihat Purnama tidak beda dengan apa yang seharusnya aku lihat Nek, naga kuning kembali jahil Sambil menggamit lengan gondor wo patah hati bocah ini berbisik Untung ilmunya yang ditindih si gadis Kalau tubuhnya yang ditindih seperti kejadian di Gowa Teluk Losari Wah, pasti dua-duanya tidak muncul-muncul ke tempat ini Sudah Diam kamu hardik gondor wo patah hati Kita harus berangkat sekarang juga ke arah utara Di utara kita menyusuri kali opak Itu satu-satunya kali dekat kota raja sebelah selatan Mudah-mudahan kita bisa menemukan Cakra mentari secepatnya Kalau tidak, aku punya firasat dia akan melakukan kejahatan lagi Berkata Wiro Tunggu dulu, kata Purnama Aku ingat sesuatu Ketika mahluk tanpa wajah yang sekarang kita kenal sebagai resi jahat bernama Mir Purpetel itu hendak membunuhku Waktu itu aku sudah dikunci dipendam di dalam tanah Ketika dia hendak mengebuku dengan tongkat emas, mendadak dia batalkan niat Dia langsung melesat ke langit ketika melihat kemunculan dua kakek yaitu kitambak pati dan setan ngompol Salah seorang dari kakek itu pasti ada apa-apanya Mungkin dia takut Takut pada kakek yang mana? Kalau saja kitambak pati atau setan ngompol ada di sini, mungkin kita bisa menanyakan Pasti ada sesuatu Para sahabat, aku sudah ada di sini Apa kalian semua sudah kangen pada bawa air kencing di kuyukku? Ha, ha, ha semua orang berpaling dan berseru berbarengan Setan ngompol ha, ha, ha si kakek berkepala setengah sulah Bermata belok yang salah satu daun telinganya terbalik ini tertawa mengekeh dan soer Seperti biasa langsung pancarkan air kencing Najis teriak naga kuning Najis tapi baunya mantap jawab setan ngompol seraya peras celananya yang kuyuk oleh air kencing Lalu keperetkan tangannya yang basah air kencing ke arah si bocah Naga kuning melompat, cepat-cepat menjauh Sementara semua orang senyum-senyum melihat kejadian itu ratu duyung memutar otak Najis Dia mengulang ucapan naga kuning dia merasakan sesuatu dan berpikir-pikir Namun otaknya tak mau diajak bicara, buntu Akhirnya ratu duyung berkata Para sahabat, sebaiknya kita berangkat sekarang juga Karena tempat tujuan yang hendak didatangi tidak berapa jauh di utara Ratu duyung tidak merasa perlu mengandalkan kesaktian batu mustika yang ada padanya Semua orang cukup pergunakan ilmu lari masing-masing Dengan pengerahan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh kelima orang itu mampu berlari cepat Di malam buta begitu rupa, jika ada yang melihat pasti orang itu akan menyangkat telah melihat serombongan setan sedang berkelebat gentayangan Setelah melewati satu desa kecil yang sunyi senyap Ratu duyung dan kawan-kawan menemui kali opak Mereka mengikuti kali ini ke arah utara Sementara berlari sesekali Purnama memperhatikan ke udara Sejak beberapa saat lalu dia melihat seekor burung putih terbang di atas rombongan Kadang-kadang binatang ini melesat mendahului Purnama memberitahu pada rombongan agar menghentikan lari Ada apa tanya ratu duyung Purnama menunjuk ke sebuah pohon Di atas salah satu cabang tampak seekor burung putih bertengger Burung itu, kata Purnama pula, sejak tadi terbang di atas kita Seperti mengikuti Tapi kadang-kadang terbang mendahului Ketika kita berhenti, burung itu hingga di dahan sana Seperti sengaja menunggu kita Tidakkah kalian merasa aneh semua orang memandang ke arah cabang pohon Dimana alang putih bertengger Burung ini bukan lain adalah jambu ireng Bekas peliharaan cakra mentari yang kini mengelana takaruan Dan terus berusaha mencari tuannya Walau pada pertemuan terakhir cakra mentari tidak mengenal dan tidak memperdulikannya Memang aneh Seekor burung terbang di malam hari, kata rata duyung Wiro menggaruk kepala, tampaknya seekor elang putih Berjambul hitam Rasanya tak pernah ada burung elang memiliki jambul hitam Selain itu jarang sekail burung yang suka terbang sekitar laut ini berada jauh masuk ke daratan Burung di atas pohon keluarkan suara menguit beberapa kali Kibaskan sayapnya lalu melayang ke udara Berputar-putar sebentar di atas rombongan orang-orang itu kemudian melesat ke utara Aku merasakan sesuatu Kita ikuti burung itu, kata Gondorwo patah hati Lalu nenek ini berkelebat lebih dulu, diikuti naga kuning Ratu duyung, Wiro dan Purnama Setan ngompol kembangkan dua kaki lebih dulu Usap-usap perutnya lalu ser Kucurkan air kencing Setelah besar baru dia mengejar orang-orang yang telah benda jauh di depannya Hai tunggu teriak si kakek Beser saja terus kek Sampai anumu copot balas berteriak naga kuning Sambil berlari orang-orang itu memperhatikan terus elang putih yang melesat di udara Seolah dituntun mereka mengikuti ke arah mana seng burung terbang Tiba-tiba Purnama yang melihat lebih dulu berteriak Tiga cahaya menyerang burung di langit kelam saat itu mendadak berkiblat cahaya merah, biru dan hijau Menyambar ke arah elang putih Melihat bahaya mengancam burung, serem tak Purnama Ratu duyung dan Wiro melesat ke udara sambil lepaskan pukulan tangan kosong Mengandung tenaga dalam tinggi, memapas tiga cahaya maut Tiga dentuman menggelegar di kegelapan malam Sambaran cahaya tiga warna bertabur mental Elang putih mengui keras Tubuhnya tampak limbung akibat terpaan angin keras dan hawa panas yang berasal dari tiga dentuman Binatang ini jatuh tercampak di tanah, tepat di hadapan naga kuning Wiro sendiri, juga Ratu duyung dan Purnama begitu terjadi bentrokan pukulan dengan cahaya tiga wama di udara sama-sama jatuh terduduk di tanah dengan wajah tampak agak pucat Ada orang hendak membunuh elang putih kata Purnama Kalau yang melakukan adalah makhluk tanpa wajah, melihat kekuatan cahaya tiga warna, besar kemungkinan bobot kekuatan ilmu kesaktian yang dimilikinya lebih dasyat dari sebelumnya Berucap Ratu duyung Aku menduga makhluk tanpa wajah telah mengetahui kedatangan kita jika dia sengaja membunuh elang putih Berarti burung itu tengah berusaha menunjukkan pada kita di mana beradanya makhluk jahat itu dan si makhluk tanpa wajah berusaha mencegahnya Semua orang mengelilingi naga kuning yang tengah memeluk dan mengusap-usap burung elang putih Di depan naga kuning mencangkung gondor wo patah hati Nenek ini jongkok agak seronok hingga sebagian jubah birunya melompong tersingkap di sebelah depan bawah Selakanya si nenek tidak pula pakal celana dalam pelindung ngauratnya yang paling tersembunyi dan sangat rahasia itu Untungnya saat itu tidak ada yang memperhatikan karena semua metu ditujukan pada burung elang putih yang dipeluk naga kuning Sebagian jambelnya yang hitam tampak kerontok Burung, kalau aku alirkan hawa sakti ke tubuhmu dan kau dapat terbang lagi apakah kau mau menjadi penunjuk jalan kami Kembali tanya naga kuning sambil terus usap-usap kuduk elang putih Binatang ini hanya mengeditkan sepasang matanya yang merah Tanda itu sudah cukup bagi naga kuning Si bocah sambil mengelus kini alirkan tenaga dalam dan hawa sakti ke tubuh elang putih yang tadi kena hantaman angin keras dan hawa panas sewaktu terjadi bentrokan antara cahaya tiga warna dengan pukulan sakti yang dilepaskan Begitu hawa sakti masuk ke dalam tubuhnya jambulireng tegakan leher Meta membesar Setelah menguik panjang burung ini lepaskan diri dari pelukan naga kuning Melesat ke depan langsung masuk ke dalam bagian bawah jubah biru gondor Wopata hati yang sejak tadi tersingkap melompong Hai Si nenek terpeke kalang kabut Dia berusaha berdiri Tapi di dalam jubah jambulireng menggelepar-gelepar lalu mendekam diam seperti anteng keenakan Gondor Wopata hati sampai jatuh terduduk Berteriak-teriak kegelian sambil melejang-lejangkan kaki dua belas kudek putih yang ditunggangi pangeran Aroyo dipasena dan Dewi pemikat berlari kencang memasuki hutan jati di selatan kota raja Duduk di sebelah belakang sambil memegang pinggang seng pangeran, Dewi pemikat memberi tahu kemana harus mengarahkan lari kuda Tak lama kemudian di kejauhan tampak sebuah bangunan terbuat dari kayu tanpa dinding Itu pondoknya Di belakang pondok ada kali kecil beraya bening, kata Dewi pemikat sambil menunjuk ke arah pondok kayu di tengah hutan Aroyo dipasena hentikan kuda di samping pondok Dewi pemikat melompat turun lebih dulu, naik ke atas pondok yang dibangun setengah panggung Berdiri bertolak pinggang menunggu kedatangan pangeran Aroyo Begitu seng pangeran menginjakan kaki di lantai pondok langsung Dewi pemikat memeluknya Aroyo, kita bercinta di tempat ini sampai pagi, ucap Dewi pemikat dengan nafas hangat memburu Jari-jari tangan mencengkeram ke punggung si pemuda membuat putra raja ini jadi bergairah dan balas memeluk Keduanya saling cium lama sekali Perlahan-lahan Dewi pemikat menarik turun pangeran Aroyo ke lantai seraya berbisik nakal Aroyo dipasena kekasihku Apakah aku harus membuka pakaianku sendiri? Apakah kau tidak mau bantu melakukannya si gadis bicara sambil meliuk-liukkan pinggul? Dewi, aku, wajah pangeran Aroyo tampak merah dan berkeringat Walau dirinya sangat terangsang namun pemuda ini tampak gugup Seumur hidup baru sekali ini dia mengalami hal seperti ini Dewi pemikat memegang kedua tangannya dan meletakkan di atas dadanya yang busung Sesaat ketika jari-jari tangan pemuda itu Muyei membuka pakaian kuning yang dikenakan Dewi pemikat gadis cantik ini tidak sabaran lagi Dia ulurkan dua tangan merobek baju yang dikenakan pangeran Aroyo Dengan gemas Dewi pemikat susupkan wajahnya di dada berbulu pangeran Aroyo Tiba-tiba kudek putih yang dilepas di samping pondok meringki keras lalu terdengar suara beluk Pangeran Aroyo dipasenat tersentah kaget dan melompat bangun Matanya terbeliak kaget ketika melihat kudek putih Kesayangannya tergeletak tak bergerak di tanah dengan kepala hancur Kenconop putih teriak pangeran Aroyo menyebut nama kudanya Siapa yang membunuhmu dia hendak melompat turun dari atas pondok Namun pinggangnya keburu dipagut Dewi pemikat Kekasihku, mengapa meributkan kuda mati? Nanti saja diurus Mari kita bersenang-senang dulu Dewi pemikat menarik tubuh pemuda itu Seng pangeran coba bertahan Dia terpaksa mengalah ketika si gadis merobek dan menanggalkan celana luarnya Permainan cinta yang sungguh menakjubkan tiba-tiba mengumandang satu suara dari arah kegelapan Disusu suara tertawa bergolak Pangeran Aroyo selain terkejut juga merasa heran Yang dilihatnya muncul hanya satu orang yaitu pemuda berpakaian serbah hitam berikat kepala merah Tapi mengapa yang tertawa ada dua suara? Dewi pemikat tampak tenang-tenang saja Dia berdiri di belakang pangeran Aroyo dan berbisik Pangeran, aku tidak membutuhkan dirimu lagi Cepat tinggalkan tempat ini Aku tak ingin melihatmu menemui kematian disini Pangeran Aroyo berpaling heran Apa? Apa maksud ucapanmu? Kau, kau mengenal pemuda berkumis berpakaian hitam itu Aku tahu sekarang Jadi, jadi kau memperalat diriku untuk memancingnya kes ini? Dewi pemikat, siapakah sebenarnya? Jangan banyak bertanya menghabiskan waktu cepat pergi Aku ingat Rasa-rasanya bukankah pemuda berpakaian hitam itu yang pernah muncul malam hari Sewaktu kau mandi di kolam di rumah kediamanku Pangeran, bukan saatnya kau harus cemburu Nyawa melebih penting Pergi dan jangan kembali ke sini Dewi pemikat cekal lengan Pangeran Aroyo sekali dan menyentak tubuh tinggi besar Pemuda itu melesat keluar pondok Namun selagi melayang di udara cahaya tiga warna melesat menyambar dari kegelapan Dewi pemikat berteriak Cakra mentari Jika kau inginkan diriku jangan bunuh orang itu Cahaya tiga warna langsung redup dan akhirnya lenyap Bersamaan dengan itu seorang pemuda gagah berpakaian hitam bersulam kembang parak dan emas Salah berdiri di atas pondok di hadapan Dewi pemikat Cakra mentari Sepasang mata pemuda ini berkilat-kilat memperhatikan dada padat dan sebagian pinggul putih yang tersingkap Cuping hidung mengembang pertanda nafsu sudah naik membakar darah di kepala Di dalam tubuhnya pemuda ini juga merasa sosok tumpangan si penitip nyawa berubah panas Ikut bergeirah Dewi, akhirnya ku temui juga dirimu Kali ini kau tak akan bisa lolos lagi Apakah kau mengira aku akan mempermaunkanmu lagi lalu melarikan diri? Kali ini justru aku memang menunggu kedatanganmu Jawab Dewi pemikat lalu langsung saja dia hendak jatuhkan diri ke dalam pelukan Cakra mentari Pemuda berkumis, janggut dan bercambang bau tipis ini tahan dada busung Dewi pemikat dengan telapak tangan kiri Dengan tangan kanan dia mengeluarkan patung kamasutra dari balik pakaiannya Dewi pemikat tertawa Cakra, kau tidak membutuhkan patung mesung itu untuk membangkit gairahku Lihat, Dewi pemikat menggerakkan dua tangan, menggoyang bahu dan pinggul Saat itu juga seluruh pakaian kuning yang masih melekat di tubuhnya jatuh ke lantai pondok Sosok penitip nyawa dalam tubuh si pemuda menghela nafas berulang kali Selama ini Cakra mentari telah melihat dan menikmati keindahan tubuh 42 orang perempuan Namun dia harus mengakui keindahan tubuh Dewi pemikat tak dapat dibanding dengan semua perempuan itu Cakra mentari simpan patung kamasutra Di tangan kirinya kini telah tergenggam sekuntum bunga tanjung Sambil merebahkan Dewi pemikat lantai pondok, bunga tanjung ditempelkan kekening si gadis Dewi pemikat mengeluarkan desah panjang menggeliat-geliat sementara Cakra mentari sibuk menanggalkan pakaian hitamnya Di dalam tubuhnya makhluk penitip nyawa mirpur petel berulang kali berucap Cepat lakukan Cakra Cepat Cakra mentari masukkan patung kamasutra ke dalam gulungan baju dan celana hitam lalu diletakkan di lantai pondok Ketika pemuda itu menedui dirinya Dewi pemikat memeluknya rapat dan kuat Dua tangan kemudian menekap wajah gagah si pemuda, ditarik didekatkan ke wajahnya sendiri lalu diciumi Selama ini setelah setian banyak perempuan yang jadi korbannya belum pernah Cakra mentari mendapatkan yang bergairah seperti Dewi pemikat ini Karuan saja si pemuda jadi lupa diri, ikut tenggelam dalam rangsangan yang luar biasa Dalam keadaan seperti itu, ketika wajah mereka saling bersentuhan Tidak sengaja bunga tanjung yang menempel di kening Dewi pemikat menyentuh keningnya Karena keningnya berkeringat maka bunga tanjung itu kini berpindah Menempel di kening Cakra mentari Makhluk penitip nyawa di dalam tubuh Cakra mentari keluarkan suara seperti melolong Anak manusia bernama Cakra mentari Untuk kedua kalinya kau melanggar apa yang telah ditetapkan Dalam kitab jagad pusaka alam dek jelas-jelas tertulis Ada pantangan yang harus kau ingat Jangan sekali-kali bunga tanjung sampai melekat atau menempel di keningmu Cakra mentari kali ini kau tak bisa bertahan lagi Aku tak mau kehilangan ilmu yang telah aku harapkan selama hampir dua tahun Hai, aku mendengar suara orang lain Siapa yang bicara Dewi pemikat bertanya Cakra mentari tidak perdulikan pertanyaan Dewi pemikat Gerakannya hendak menedui si gadis jadi tertahan Dengan kesal dia membentak Resinir Purpetel, kau mau berbuat apa aku terpaksa melakukan tindakan penangkal agar ilmu itu tidak lenyap Kau akan kembali ke asalmu semula Semua ilmu kesaktian yang kau dapat melalui kitab jagad pusaka alam dek akan berpindah ke tanganku tindakan penangkal Apa maksudmu? Makhluk terkutuk Sejak semula kau memang telah menipuku Resi keparat Keluar kau dari tubuhku Kalau tidak aku akan mengadung nyawa Jika aku mati kau juga akan mampus Tak ada jawaban Yang terdengar kemudian malah jeritan Cakra mentari Pemuda ini melompat sambil pegang anggota rahasia di bagian bawah perutnya yang hancur mengucurkan darah Sebenarnya tanpa Cakra mentari terkena tempelan bunga Tanjung Resinir Purpetel memang sudah punya rencana untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai tindakan penangkal itu Karena memang hanya itu satu-satunya care untuk mengamankan ilmu pukulan sakti dasyat yang kini telah berada dalam tubuh Cakra mentari Dewi pemikat menjerit lalu melompat menyambar pakaiannya Melihat sosok bugil putih bagus si gadis cantik enaga kuning menggelik Setan ngompol melotot dan langsung pancarkan air kencing Murid sentuh gendong walau agak malu-malu tapi sambil menggaru kepala melirik juga Purnama dan ratu duyung saling pandang, tak barani melihat Dewi pemikat melompat turun dari atas pondok, menyelinap kebalik sebatang pohon Selesai berpakaian dia kembali ke dalam pondok Anehnya walaupun tadi dia siap untuk bersenang-senang melakukan hubungan badan dengan Cakra mentari Namun saat itu dia sama sekali tidak berusaha menolong si pemuda Cakra mentari jatuh terduduk bersimpuh terbungkuk-bungkuk di tanah Sementara darah mengalir terus menggenangi lantai pondok Dalam keadaan seperti itu Cakra mentari masih bisa berpikir untuk cepat-cepat menotok beberapa bagian tubuhnya sebelah bawah hingga darah berhenti mengucur Terdengar suara tawa mengekeh di sesuluh capan mirpur petel Kau tak usah khawatir Cakra mentari Kau tidak akan menemui ajal hanya karena anggota rahasiamu ku buat hancur Tiba-tiba seperti ada yang mengangkat tubuh Cakra mentari naik ke atas lalu dibanting ke lantai pondok Saat itu juga dari dalam tubuhnya membayang keluar sosok sama resinir purpetel yang keadaannya nyaris tidak berdaging seperti jerangkong Kaki kiri menginjak lantai pondok kaki kanan tak berkasut menginjak kepala Cakra mentari Melalui injakan kaki itulah dia akan menyedot ilmu kesaktian yang ada dalam tubuh Cakra mentari Ketika sinir purpetel merapal mantra sambil mengerahkan sisa hawa sakti yang sangat sedikit masih dimilikinya Dan siap menyedot ilmu kesaktian yang ada di tubuh Cakra mentari Tiba-tiba terdengar suara mengui Seekor elang putih berjambul hitam menukik dari kegelapan malam Paruhnya yang tajam menyambar ganas ke arah leher seng resi Makhluk Jahanam Aku tahu siapa dirimu Mampuslah sosok sama resi mir purpetel angkat tangan kanan Menangkap leher elang putih lalu krek Sekali meremas burung malang itu mengui keras dan hancur luluh Sebelum tewas jambul hitam malah sempat mencakar lengan kanan mir purpetel Hingga sama-sama retampak darah hitam mengucur dari rebekan luka Makhluk tumpangan mir purpetel bantingkan elang putih berjambul hitam yang sudah mati itu ke tanah Namun seorang anak kecil berambut jabrik entah dari mana datangnya dengan cepat menangkap burung itu Naga kuning Makhluk sama resi sesat Kau rupanya suka sekali meremas burung Burung orang dan burung benaran Hik, hik, hik Bagaimana kalau gantian aku meremas burungmu Hik, hik, hik 13 anak kurang ajar Kau siapa bentak mir purpetel marah besar karena maksudnya hendak menyedot ilmu kesaktian lewat kepala cakra mentari jadi terhalang Bocah itu adalah sahabat kami dan kekasihku mir purpetel terkesiap Seorang nenek berjubah biru berwajah setan berambut kelabu tau-tau berdiri di hadapannya sambil menyeringai kedap-kedipkan mata Gondor Wop patah kati Ternyata si nenek tidak sendirian Mir purpetel segera mengenali purnama yang pernah dipendamnya dalam tanah Dalam hati dia menggeram penuh dendam Gadis inilah yang telah membuat rompal tongkat emasnya dan berdasarkan gompalan tongkat itu menyebabkan resihan dawa abitar berhasil menjajagi keberadaannya dan menjatuhkan hukuman atas dirinya Lalu ada pemuda berambut gondrong dan seorang gadis cantik bermata biru diakkenal semua orang ini karena beberapa kali pernah menyerang mereka secara membokong dari jarak jauh Ketika pandangannya membentur setan ngompol berubahlah tampang seng resi Hal ini sempat dilihat ratu duyung Dia ingat keterangan purnama bahwa ada sesuatu yang ditakuti makhluk yang pernah muncul tanpa wajah itu Pasti ada satu rahasia dibalik kerenyit wajah makhluk tumpangan itu Mir purpetel angkat kakinya yang menginjak kepala cakra mentari Wiro dan kawan-kawan tampak melengak kaget ketika melihat bagaimana sosok sama resi mir purpetel masuk ke dalam tubuh pemuda yang terbujur di lantai pondok Sebagai penitip nyawa resi mir purpetel memang tidak mungkin dan tidak bisa lepas dari tubuh tumpangannya Kesempatan ini serta merta dipergunakan oleh cakra mentari yang saat itu masih telanjang bulat untuk berdiri Semua perempuan yang ada di tempat itu segera palingkan muka kecuali si nenek gondor Wopata hati yang enak-enakan saja memperhatikan dengan wajah menyeringai dan lidah di julur-julur membasai bibir Cakra mentari Lekas kau kenakan pakaianmu Keadaanmu seperti ini hanya menambah sial saja makhluk tumpangan berucap Cakra mentari segera mengenakan pakaian Ketika dia menyimpan patung kamasutra kebalik pakaiannya semua orang sempat melihat kantong kain hitam yang ditembusi cahaya merah redup Wiro berkata dalam hati Aku yakin di dalam kantong kain warna hitam itu dia menyimpan patung kamasutra yang dicari resihan dawa abitar Selama ini patung itu telah dipakai untuk melaksanakan perbuatan terkutuknya cakra Kau harus segera meninggalkan tempat ini Orang-orang ini sangat berbahaya Mereka bisa membuat gagal dirimu mendapatkan ilmu kesaktian pukulan tiga cahaya alam gaib Wiro Aku mendengar suara lain dalam tubuh cakra mentari Mungkin suara resi yang sudah menitipkan nyawanya seperti keterangan resihan dawa abitar Cakra mentari hendak kabur dari sini Purnama yang berdiri di samping Wiro berbisik pada seng pendekar Lekas berpencar, kata Wiro pula sambil memberi tanda Purnama berkelebat ke bagian kiri pondok Ratu duyung melesat ke bagian belakang sambil memegang cermin bulat sakti Naga kuning letakkan burung elang putih yang sudah mati di dekat serumpun Semak melukar lalu bersama gondor Wopata hati bocah ini bergerak ke samping kanan bangunan Sementara Wiro dan setan ngompol mendatangi dari sebelah depan Kakek celaka berkuping terbalik itu Bagaiku dia sangat berbahaya cakra Sebaiknya kita lekas minggat dari sini Berkata Mirpur Petal Aku yakin saat ini aku sudah memiliki ilmu pukulan tiga cahaya alam gaib yang lebih dasyat Buktinya tadi kau hendak mengambilnya lewat injakan kaki Lalu mengapa aku takut menghadapi orang-orang ini Saat ini aku mulai berpikir-pikir Bagaimana caranya mendapatkan dua gadis cantik itu Yang berpakaian biru dan yang bermata biru Jangan berlaku tolol tukas Mirpur Petal si mahluk penitip nyawa Aku yakin resikhandawa abitar telah membekali orang-orang ini dengan satu atau dua ilmu Aku akan memuntir urat pusarmu jika kau tidak menurut perintah lakukanlah Aku gembira kalau bisa mati berbarengan di tempat ini Jawab cakra mentari Jahanam kurang ajar rutuk Mirpur Petal Lalu dengan suara lebih perlahan dia berkata Kalau kau memang ingin menghadapi mereka Bunuh dulu kakek bermata besar yang celananya basah air kencing itu cakra mentari Tidak perdulakan ucapan Mirpur Petal karena saat itu dilihatnya Wiro melangkah mendekati pondok kayu Setelah menatap wajah pemuda berpakaian serbah hitam berikat kepala kain merah itu Wiro berkata Cakra mentari Aku membawa pesan resihandawa abitar Haha Ternyata kau kacung seorang resi ujar cakra mentari mengecek Sesaat dia melirik dulu pada purnama dan membalik ke belakang memperhatikan dan kedipkan mata pada ratu duing Begitu menghadap ke arah Wiro kembali dia ajukan pertanyaan Apa gerangan pesan majikan besarmu itu murid sento gendong menyeringai dan garuk-garuk kepala dengan tangan kanan Sementara tangan kiri mengandung ilmu menguras bahala menyedot petaka yang didapat dari resihandawa abitar Siap digerakan sesuai untuk menguras 305 bunga tanjung yang mendekam dalam tubuh cakra mentari Resihandawa abitar berpesan agar kau menyerahkan patung kamasutera pada kami Jawab Uiro kemudian Cakra mentari tertawa gelak-gelak Makhluk tumpangan mirpur petali ikut tertawa mengekeh Kalau aku tidak mau memberikan, kalian semua mau apa Wiro kembali menggaru kepala dengan tangan kanan Lalu menyahuti Berarti aku harus melakukan pesan resihandawa abitar yang kedua Apa? Pesan kedua apa hardik cakra mentari Saatku juga pendekar 212 angkat tangan kirinya Telapak dikembang terbuka ke arah cakra mentari Selarik sinar kebiru-biruan menyambar Makhluk penitip nyawa meraung keras Dia mengenali Ilmu menguras bahala menyedot petaka Cakra Lekas menyingkir cakra mentari terkesima Dia merasa tubuhnya bergetar hebat Pemuda ini cepat melompat turun dari pondok Tapi terlambat Begitu kakinya menginjak tanah dari mulutnya Melesat suara raungan panjang Sementara sekujir tubuhnya menjadi kaku tak mampu digerakan Dan tubuh itu memancarkan cahaya Beger merlap setelah itu terjadi hal luar biasa Seperti yang dikatakan resihandawa abitar Dari ubun-ubun kepala cakra mentari Melesat keluar 304 bunga tanjung Dalam keadaan layu berwarna kecoklatan Luruh ke tanah Bunga tanjung terakhir yakni yang ke-305 melayang Berputar di udara lalu bergerak turun ke arah Gadis berpakaian kuning di dalam pondok Dan menyusup di sela-sela rambutnya yang panjang hitam tergerai lepas Dewi pemikat Dia teriak naga kuning Ratu duyung menatap kaget tak berkesip Jadi gadis cantik berpakaian seronok ini Ternyata gadis dari alam get yang kesusupan bunga tanjung Penyembuh wiro di bagian bawah perutnya Aneh rasanya Bagaimana kejadiannya Purnama sendiri terheran-heran Dia rupanya Kalau dia memang dari alam get Mengapa aku tidak bisa menjajagi Siapa dia sebenarnya Apa hubungannya dengan cakra mentari Salah satu calon korban Aku meragukan Karena dia tidak melarikan diri Sewaktu pemuda itu jatuh terduduk di tanah Apakah dia memiliki ilmu luar biasa tinggi Hingga aku tidak dapat menembus jati dirinya Tidak menunggu lebih lama Wiro, ratu duyung dan purnama Segera melompat naik ke atas pondok kayu Naga kuning menyelinap dan berdiri di depan ketiga orang itu Gondoro patah hati yang khawatir Si bocah ini berbuat macam-macam Segera pula naik ke atas pondok Wiro berpaling pada ratu duyung dan berkata Kau saja yang bicara Katakan apa adanya Saat itu cakra mentari terduduk lemas di tanah Sekujur tubuhnya menggigil seperti dikubur dalam salju Tiba-tiba dia merasa ada hawa panas memusnahkan rasa dingin Itu adalah hawa panas yang disalurkan makhluk tumpangan mirpur petal Cakra, tenang saja Kau tak akan mati Kau tetap akan menguasai ilmu pukulan tiga cahaya alam gaib Tiba-tiba sebagian tubuh samar mirpur petal keluar dari sosok cakra mentari Dua tangannya bergerak ke depan hendak mencekik leher si pemuda Entah bagaimana makhluk tumpangan ini tiba-tiba saja punya keyakinan Care cepat dan jalan pintas untuk menguasai ilmu kesaktian yang ada dalam diri cakra mentari adalah dengan membunuh si pemuda Jika cakra mentari mati, ilmu kesaktiannya akan mengalir masuk ke dalam tubuhnya Dia tidak mengetahui dengan keluarnya 305 bunga tanjung dari dalam tubuh cakra mentari Maka ilmu tiga cahaya alam gaib yang sudah didapat si pemuda serta merta lenyap tak berbekas Yang masih tertinggal dalam diri cakra mentari Ini hanyalah semua ilmu kesaktian yang didapatnya dari guru-gurunya sebelumnya Antara lain sumamah hendera Lihat teriak naga kuning Anak ini langsung mengangkat tangan hendak melepas satu pukulan tangan kosong bernama naga murka menjebol bumi ke arah mahyuk samar Tapi cepat dicegah oleh wiro Jangan seranganmu bisa meleset mengenai pemuda itu Kita menginginkannya tetap hidup Ingat ucapan resi handawa Dia pemuda yang terjebak oleh tipu daya resi mirpur petrel naga kuning Tarik serangannya Kalau begitu biar aku yang mengamankan kedua orang itu berkata purnama Gadis ini goyangkan bahunya Sinar terang berwarna biru disertai percikam-percikan seperti kembang api memenuhi tempat itu lalu menyungkup sosok cakra mentari dan mirpur petrel Cakra, hantam dengan pukulan tiga cahaya alam gep teriak mahluk tumpangan mirpur petrel Cakra mentari lakukan apa yang dikatakan orang Tangan kanan dipukulkan Tiga cahaya merah, biru dan hijau menderu Des 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 purnama berseru kaget ketika melihat sinar biru yang menyungkup cakra mentari dan mirpur petrel cebol di tiga tempat Mirpur petrel tertawa mengekeh Namun diam-diam dia merasa khawatir Kekuatan pukulan tiga cahaya alam gaib yang tadi dilepaskan cakra mentari masih dalam bentuk kekuatan lama Celaka Pukulan tiga cahaya alam gaib yang didapatnya dari Samadhi di Gurun Tengger mungkin sudah lenyap Ini akibat pantangan yang dilanggar sampai dua kali mirpur petrel menggembor marah Cakra mentari Kau tidak mendapatkan ilmu kesaktian tiga cahaya alam gaib itu Aku hanya membuang waktu percuma Aku kalau kau membunuhku, kau sendiri akan menerima kematian yang sama Karena nyawamu bertumpangan dengan nyawaku Nyawamu hanya nyawa titipan persetan dengan kematian Aku sudah mempersiapkan diri untuk hidup di alam gaib habis Berkata begitu mahyuk tumpangan mirpur petrel susupkan dua tangannya ke dalam perut cakra mentari Mencekal dan membetot turat di belakang pusar si pemuda Berat cakra mentari menjerit setinggi langit Perutnya terbongkar jebol Darah munkrat sampai setengah tombak Isi perutnya seperti menggelegak Semua orang yang ada di tempat itu sama keluarkan seruan tertahan dan merasa tengkuk masing-masing menjadi dingin karena bergidik Setan ngompol terkencing-kencing ketika dia berusaha menjauh Tanah yang becek oleh darah dan air kencing membuat kakinya terpeleset Kakek ini coba menggapai tiang pondok Namun gerakannya malah membuat tubuhnya melintir dan terhuyung ke arah makhluk tumpangan mirpur petrel yang tengah berusaha mengeluarkan tubuh samarnya dari mayat cakra mentari Ketika melihat si kakek yang celanannya basah kuyup air kencing ini hendak jatuh menimpa dirinya mirpur petrel berteriak keras, berusaha menghindar Namun terlambat Paha kiri setan ngompol jatuh tepat di pipi kanannya Air najis Air celaka Air kematian raung mirpur petrel Ratu duyung dan purnama saling pandang Dua gadis cantik itu sekarang mengerti bahwa air kencing setan ngompol merupakan hal yang ditakuti mirpur petrel sejak dia muncul sebagai makhluk tanpa wajah Muka makhluk tumpangan yang terkena masahan air kencing setan ngompol langsung berubah hitam hangus Darah hitam meleleh dari telinga kanan, metu kanan, hidung dan mulut Tubuh menggeliat lalu meletup beberapa kali, berubah jadi asap dan membubung ke udara Namun baru naik setinggi atap pondok tiba-tiba satu suara mengema di tempat itu Suara resik handawa abitar sementara orangnya sendiri tidak kelihatan Mirpur petel, para dewa tidak mengizinkan dirimu hidup di alam gaib Sudah diputuskan bahwa kau akan dibenam di dasar bumi lapisan ketujuh untuk selama-lamanya wuut satu cahaya biru menderu Itulah pukulan tongkat sakti kuntala biru milik resik handawa abitar Saat itu juga sosok asap Mirpur petel amblas masuk ke dalam tanah Diiringi suara raungan panjang menggidikan empat belas di dalam pondok ratu duyung Dekati Dewi pemikat yang berdiri tenang-tenang saja seolah tidak ada terjadi apa-apa di tempat itu Padahal mayat cakra mentari dengan perut terbusai masih menggelepak di samping pondok Sahabat berbaju kuning, aku dipanggil orang dengan sebutan ratu duyung Kalau aku boleh bertanya siapakah namamu orang-orang memanggilku Dewi pemikat Nama itu bukan nama sembarangan karena diberikan oleh seorang pangeran Ah, beruntung kau punya kenalan seorang pangeran yang baik hati, ucap purnama Wiro kini ganti bertanya, bagaimana ceritanya sampai pemuda berpakaian hitam itu hendak memperkosamu Dewi pemikat Tetap wajah pendekar 212 sejurus Wiro balas menatap Sepasang pandangan saling beradu Wiro merasakan ada getaran aneh di kelopak matanya Dia tidak memikirkan hal itu lebih jauh karena tiba-tiba gadis cantik montok dihadapannya tertawa panjang Wiro hanya bisa memperhatikan sambil garuk-garuk kepala apa Pemuda berpakaian hitam itu hendak memperkosaku? Hik, hik, bukan dia yang hendak memperkosaku Tapi justru aku yang hendak memperkosanya Eh, apakah kau mau aku perkosa Wiro menyeringai? Garuk-garuk kepala sementara Dewi pemikat senyum-senyum sambil kedat-kedipkan mata Murid sento gendeng jadi melongo Purnama dan ratu duyung tampak merah wajah masing-masing Gondoro patah hati cemberut Hanya naga kuning seorang yang tertawa gelak-geriak Nah, anak ini tertawa Berarti dia tahu kalau apa yang ku ucapkan benar adanya kata Dewi pemikat kula Karena dipuji begitu rupa, timbul keberanian naga kuning Sahabatku cantik Sobatku si gondrong ini mengidap satu penyakit aneh Ada yang memberi penjelasan penyakitnya bisa disembuhkan Kalau, tunggu dulu, memotong Dewi pemikat penyakit apa yang diderita Sobatmu gondrong ini itu Anunya, naga kuning luruskan jari telunjuk tangan kanan Lalu perlahan-lahan jari itu ditekuk diturunkan ke bawah Loyo, ucap si bocah pula Wiro tak bisa marah, cuma garuk-garuk kepala Dewi pemikat tertawa cekikikan Tadi kau bilang ada yang memberi penjelasan penyakitnya bisa disembuhkan Kalau, kalau apa bertanya Dewi pemikat Menurut yang punya cerita, siapa yang cerita Dewi pemikat memburu terus Seorang yang diam di kawah gunung beromong Namanya Sumamahendra, hem begitu Orang itu cerita apa katanya Puyakit sobatku ini bisa sembuh setelah sebuah bunga tanjung yang ada di dalam manunya Seorang perempuan dari alam gap dikeluarkan lalu ditanam di bawah pohon tanjung Antara dua akar yang sejajar, Dewi pemikat ternganga lalu tertawa gelap-gelap Sekecil inikah sudah pandai mengarang cerita sahabat Anak ini tidak mengarang cerita Menyahuti pumama Apalah yang dikatakannya betul semua Petunjuk tentang perempuan dari alam gap itu telah kami lihat Yaitu sekuntum bunga tanjung terakhir yang keluar dari tubuh pemuda bernama Cakra Mentari Bunga tanjung dimaksud adayah bunga tanjung yang saat ini masih terselit di rambutmu Dewi pemikat terkejut Dia merabah rambutnya Dia menemukan bunga tanjung yang terselit Setelah memperhatikan bunga itu beberapa lama si gadis lalu berkata Kalau bunga yang ini ada di rambutku jelas tak bisa kupungkiri Tapi bagaimana mungkin ada bunga tanjung dalam anuku Ih, kalian ini ngacok semua kami tidak ngacok Kami percaya akan keterangan Sumamah Ndra karena dia juga seorang yang berasal dari alam gaib Kata Gondorwo patah hati Naga kuning lalu menimpali Itu sebabnya aku sudah bersiap-siap jika kau mengizinkan bunga tanjung itu dikeluarkan Aku bersedia membantu Aku ini anak kecil Masakan malu sama anak kecil satu jawaran mampir di telinga naga kuning Lalu suara Gondorwo patah hati mengomel Anak geblek Kau mulai ngacok lagi Dewi Pemikat tersenyum Dia berpaling pada Wiro Ah, rupanya kau ingin si sakit langsung yang mengambil bunga tanjung di dalam anumu itu Ya sudah, aku mengaku kalah ganteng Biar aku cari gawaan yang lain saja Hik-hik, hik naga kuning tertawa cekikikan Sahabat Dewi Pemikat, Ratu Duyung berkata Selama ini apa kau tidak menyadari ada kelainan dalam tubuhmu di bagian yang rahasia itu Dewi Pemikat terdiam Lalu dengan suara agak perlahan dia menjawab Aku tidak begitu memperhatikan Tapi terus terang memang ada satu keanehan Anuku itu selalu gatal-gatal Gatal-gatal bukan karena jarang cebok celetuk naga kuning hingga kembali jawaran gondor Wopata hati menyambar telinga kirinya Dewi Pemikat cuma senyum-senyum Selain merasa gatal, aku memiliki rasa gairah berkelebihan terhadap kaum laki-laki Kalau bunga tanjung itu memang bisa dikeluarkan Mungkin semua keanehan yang kau alami akan berakhir Kau bisa kembali hidup wajar Dewi Pemikat tetap purnama yang barusan bicara Aku tak akan berkata apa-apa lagi Semua yang terjadi dengan diriku mungkin sudah takdir Jadi kau tidak mau ditolong agar terlepas dari keanehan yang kau alami Sekaligus menolong sahabat kami ini Tanya Ratu Duyung pula Dewi Pemikat pandangi pendekar 212 sejurus Mungkin, mungkin saja aku mau diobati penyakit gatal-gatal dan gairahaneh itu Sekalian menolong si gondrong yang suka garuk-garuk kepala Seperti orang jarang mandi ini Tapi yang aku pikirkan, bagaimana caranya mengeluarkan Dewi Pemikat tidak teruskan ucapan karena tak bisa menahan tawa Aku sudah siap kerja sukarlah, berkata naga kuning sambil mesem-mesem Atau aku ada akal lain Sobatku baju kuning harus berendam dalam telaga yang airnya sejuk bening Bocah tolol berkata setan ngompol Kalau direndam malah makin sempit jalan keluarnya Kalau begitu diganggang saja sama bara menyala biar lebar jalan keluarnya Ucap naga kuning yang membuat semua orang jadi terkejut Tapi tak bisa menahan tawa Bocah, apa kau benar mau kerja sukarlah mengeluarkan bunga tanjung itu Pertanyaan Dewi Pemikat itu membuat semua orang jadi terkejut Termasuk naga kuning sendiri Kau punya alat apa yang mau dipakai Dewi Pemikat bertanya lagi Naga kuning tak bisa menjawab Ha, aku bertanya Kau mau pakai alat apa mengeluarkan bunga tanjung itu Dari anuku Dewi Pemikat bertanya polos-polosan Anu, aku, aku cuma punya jari ini Jawab naga kuning sambil goyang-goyangkan jari tengah tangan kanannya Baik kau boleh mempergunakan jarimu itu Nah, ayo kau kerjakan Dewi Pemikat tarik lengan naga kuning Keduanya naik ke dalam pondok diikuti oleh Wiro, Purnama, Setan Ngompol dan Ratu Duyung Bersama gondor wo patah hati yang sudah siap-siap hendak menyemprot si bocah Di dalam pondok Dewi Pemikat baringkan tubuh di lantai Dua kaki dilipat sedikit dan dikembangkan lebar-lebar Melihat orang bersungguh-sungguh seperti itu Naga kuning malah jadi takut dan bersurat dua langkah Ayo, kau tunggu apa lagi? Bocah, lekas tarik celanaku aku Hem, anak konyol Ternyata kau cuma besar mulut ejek Dewi Pemikat Dikatai seperti itu Naga kuning jadi jengkel Dia langsung jongkok di depan sosok Dewi Pemikat yang masih berbaring di lantai Anak gila Kau mau melakukan apa bentak gondor wo patah hati Biar saja nek Anak ini mau berbuat baik Tak usah dilarang Berkata Dewi Pemikat Naga kuning pegang ujung dua kaki celana panjang kuning Dewi Pemikat Ketika kaki celana itu hendak ditariknya tiba-tiba meledaklah Tawa Dewi Pemikat Saat itu juga wajahnya yang cantik jelita dan tubuhnya yang bagus molek berubah Yang terbaring di lantai pondok kini bukan lain adalah seorang nenek keriput berambut kelabu mengenakan jubah kuning Daun pelinga diganduli anting terbuat dari tulang Sepasang mati merah mulut perot terkempot-kempot Naga kuning terlonjak dan cepat-cepat bersurat mundur Kembaran ketiga yang sepuh kembar telu berseru pendekar 212 lalu tertawa gelak-gelak Saat itu juga pondok kayu di tengah hutan jake itu seperti mau roboh oleh hebohnya gelak tawa semua orang yang ada di tempat itu Si nenek yang memang adalah kembaran ketiga yang sepuh kembar telu bangkit berdiri sambil ikutan tertawa Mulutnya yang kempot tidak henti-hentinya berkata Jangan salahkan diriku Semua ini bukan aku punya mau Ketika aku menolong liru melepas bunga tanjung yang nempel di bawah parutnya Tiba-tiba ada hawa aneh menyambar ke arahanuku Lalu aku berubah jadi gadis montok Hik, hik, titik, hik Aku bisa kembali ke bentuk asalku setelah pemuda bernama Cakra Mentari itu menemui ajal Si nenek berpaling pada naga kuning Bocah, sekarang apa kau masih mau kerja Sukarlah mengeluarkan bunga tanjung itu Ampun nek, tobat nek jawab naga kuning sambil pijip hidungnya dengan tangan kiri Melangkah mundur dan goyang-goyangkan tangan kanan setelah jenazah Cakra Mentari dikuburkan di hutan jati Ratu Duyung membawa kembaran ketiga yang serpuh kembar telu ke tempat kediamannya di laut selatan Sementara Wiro dan yang lain-lainnya menunggu di sebuah goa di dekat Parang Tritis Di kerajaan bawah laut seorang tabib perempuan memberi si nenek obat dan berhasil mengeluarkan bunga tanjung dari bagian tubuh di bawah perut Seorang suruhan kemudian menanam bunga tanjung itu di bawah pohon tanjung Di antara dua akar yang muncul sejajar di tanah Hanya sehari sesudah itu pendekar 212 wirosableng semingguh dari penyakitnya Apalah yang terjadi dengan pangeran Aroyo di Pasena? Ketika dirinya dilempar oleh Dewi Pemikat Kepalanya membentur pohon jati hingga putra raja ini pingsan cukup lama Dia baru siuman pada siang keesokan harinya Kembali ke pondok dia hanya menemukan bangkai kudek putih miliknya Seng pangeran duduk di lantai pondok Dia benar-benar merasa kehilangan Dewi Pemikat yang tel sangat mempesona dirinya Hanya saja, kalau dia tahu siapa sebenarnya asli gadis berwajah cantik bertubuh montok putih itu Mungkin dia bisa pingsan selama 3 hari 3 malam Akan halnya patung kamasutra yang ditemukan di balik pakaian cakra mentari Diambil oleh Ratu Duyung Disimpan di kerajaan bawah laut Sampai ada kesempatan untuk menghubungi dan menyerahkannya pada resihan dawa abitar Bagaimana pula dengan bida dari angin timur? Apakah semudah itu gadis cantik berambut pirang ini Melupakan pendekar 212 Wirosa Bleng dan mengalihkan cintanya pada Jatilandak Yang sekarang menjadi kepala pasukan Kesultanan Cirebon dengan nama Tu Bagus Putra Kesuma